Anak-anak naga jilid 2. Sebulan kemudian, saat Feilun sedang latihan tiga orang datang ke rumah Hon Feilun, orang itu adalah Aemu, Abui dan guru mereka Makawusu. Adapakah Tuan-Tuan datang kemari? Tanya Liusyan. Heran kami ingin bertemu dengan putramu? Jawab Makawusu. Tuan-Tuan ini siapa? Tanya Liusyan. Aku adalah Makawusu dari perguruan Pengjiao, Cakar Gatuda, di selatan kota, dan ini kedua muridku, jawab Makawusu. Sebentar akan saya panggilkan putraku sahut Liusyan, Liusyan masuk ke dalam, tidak lama kemudian Liusyan datang dengan Feilun. Ini putraku Makawusu, hal-hal apa yang menyebabkan Kawusu hendak bertemu dengan putraku? Tanya Liusyan. Kownio putramu terlalu membanggakan ilmunya sehingga membuat kedua muridku ini baring hampir sebulan, ujar Makawusu sambil menunjuk Aemu, Liusyan terkejut. Benarkah itu Lunci? Tanya Liusyan. Benar Ibu, dan aku melakukannya bukan tanpa sebab, Cih, sombongnya selama Kawusu mencela. Kawusu Ciam Pual, maafkan aku jika dirasa sombong, namun aku harus menjaga keluargaku dari hinaan dan ancaman, jadi besikap adalah Ciam Pual. Setelah Feilun mantap dan tegas, Makawusu terperangah mendengar perkataan yang harusnya keluar dari mulut orang berumur dan matang. Memang kedua muridku menghinamu, dan kau telah berlebihan melukainya keduanya, katakan pada ku jitwaku siapakah yang kau hina? Tanya Feilun dengan tenang sambil menatap kedua murid Makawusu. Bukankah kami hanya menghinamu sahota MOU? Dan aku sudah minta maaf, tapi engkau masih memukulku hunggat tiga gigiku copot. Selah abdobi kalian jangan bohong jitwaku, dengarlah Kawusu Ciam Pual, jitwaku ini telah menghina ibuku, jika hanya aku yang mereka hina, mungkin aku tidak akan memukul, tapi Kawusu ibukulah yang mereka hina, jika ibuku dihina sampai mati aku tidak akan terima. Hiks, hiks, sekarang Ciam Pua sudah datang, aku akan terima semua akibat yang akan Ciam Pua timpakan padaku, ujar Feilun dengan nada bergetar sampai ia terisak menangis, melihat itu ternyuh juga hati Makawusu. Benar apa yang dikatakannya tadi, kalian telah menghina ibunya? Hah tanya Makawusu pada kedua muridnya, A.M.O. dan Abu tertunduk diam. Heh kenapa kalian diam? Kalian benar telah menghina ibunya bentak Makawusu B, benar suhu, sahubta M.O.U. Plak, plak, murid sialan, kalian telah membuat malu cepat minta maaf pada Kownio bentak Makawusu sambil menampar kepala kedua muridnya, A.M.O. dan Abdobi berlari menunduk di depan liusian yang berurai air mata. Maafkan kami Kownio, kami telah bersalah, ujar A.M.O.U. dengan nada memelas benar Kownio, tolong kami dimaafkan, selah abui. Liusian memeluk anaknya sambil menangis. Sudah pergilah, aku memaafkan kalian, sahut liusian sambil mengusap air matanya maafkanlah aku yang tidak bisa mendidik murid ini Kownio. Ujar Makawusu Hiks, Hiks, baiklah Makawusu, sahut liusian. Terima kasih Ciampo telah berlaku adil pada Tecu, selah Feilun sambil menjura, Makawusu undur diri dengan hati takjub luar biasa, Feilun mengajak ibunya masuk ke dalam rumah, dan tidak berapa lama liugan. Apa cucuku tidak latihan hari ini? Tanyanya dengan senyum Arif melihat cucu dan anaknya yang berpelukan. Eh, kenapa mata musian Ji sepertinya kamu baru menagis, hah cucuku yang perkasa juga, ada apa tanya liugan heran. Tidak apa-apa ayah. Tidak mungkin tidak ada apa-apa, aku ayah musian Ji, aku kenal benar dirimu, katakan apa yang terjadi Kongkong, tadi Makawusu dari selatan kota datang, Perkaranya karena saya memukul kedua muridnya, eh, kenapa kamu main pukul lunci tanya liugan heran. Karena kedua muridnya menghina ibu, Kongkong, lalu apa yang diperbuat Makawusu? Makawusu telah berbuat adil padaku dan kedua muridnya. Heh, lalu apa masalahnya sehingga ibumu dan kamu menangis? Ayah, sudahlah, selalu usian sambil kembali memeluk anaknya dan menciuminya dengan air matu yang berderai. H.M.H., baiklah kalau begitu, aku akan pergi mandi, ujar liugan maklum. Eh, lunci pergi juga lah mandi, masa Kongkong aja yang harum kalian tidak hehehe, hehehe, ujar liugan sambil tertawa, liusian dan feilun tersenyum dan tertawa. Baiklah Kongkong, sahut feilun sambil bangkit dari pangkuan ibunya, liusian juga bangkit dari duduknya dan mempersiapkan makan untuk ayah dan anaknya. Waktu berjalan tidak terasa, tiba-tiba sudah 7 tahun sudah berlalu, feilun sudah berumur 14 tahun, pelajaran dari kedua suhunya sudah dikuasai seluruhnya, hanya tinggal menyempurnakan saja sampai pada tingkat matang, dan untuk itu butuh 2-3 tahun lagi sehingga ia menyamai kedua suhunya dalam hal teknik dan jurus. Namun feilun akan persis sama dengan kedua suhunya, tentu butuh waktu yang lama, karena feilun harus memiliki pengalaman tempur yang banyak untuk mematangkan refleks semua gerakan. Bukit batu sebelah barat kota Nancao nampak angker dan menyeramkan, 3 orang remaja laki-laki sedang berlatih dengan tekun, sementara di depan mereka 4 lelaki lanjut usia memperhatikan semua gerakan ketiga remaja lelaki itu, 4 orang lelaki tua itu adalah 4 orang dari 6 datuk dunia persilatan, yakni Lem Sin Pek, Liang Lomo, Si Hui Kui, dan Pek Mou Kwei, ketiga lelaki remaja tiada lain adalah anak-anak Hon Hang Fee yang lahir di luar nikah, ketiga ibu dari tiga remaja itu adalah Lao, Merit-murit datuk dunia persilatan. Yang tertua dari ketiga remaja itu adalah Hon Kwei Ong Putra Hon Hang Fee dengan Lao Lyo Yang Hui umurnya 13 tahun, kemudian yang kedua berumur 11 tahun, dia adalah Hon O Keliang, Putra Hon Hang Fee dengan Lao Gero Yang Lian, lalu yang ketiga adalah Hon Saiku berumur 9 tahun, ia Putra Hon Hang Fee dengan Lao Si Wan Lin. 5 tahun yang lalu, 4 datuk berkumpul di wangsan tempat kediaman Pek Mou Kwei, mereka terdiri dari 4 datuk dan 8 Lao, dan juga ikut hadir T.E. Tok Siang. Ini pertemuan kita yang pertama sejak peristiwa di Insan, dan saya merasa perlu mengumpulkan kita semua di sini terkait misi kita di Lanzhou, kita benar tetap menguasai Builin, namun kita juga tidak pungkiri bahwa bukan kita yang terhebat di dunia Kangowu, ujar Pek Mou Kwei. Hehehe, hahaha, siapa yang bisa menyangi salah seorang dari kita Pek Mou, untuk mencari pesaing seorang Lao saja sudah sulit, apalagilah kita, selasih Hwi Kwei. Saya juga berpendapat demikian Hwi Kwei, namun ternyata pesaing kita masih hidup, yakni si Yaoyan ataupun Liong Sian. Bukankah ia sudah mati di dasar jurang Pek Mou selalem Sin Pek? Ternyata tidak Sin Pek, dia masih hidup dan telah bertemu dengan Lao Sem dan Lao Chit, hal itu benar Ciam Pua, bahkan kami sempat mengeroyoknya, selala Osen. Apa yang dikatakan oleh Lao Sem adalah benar, karena kami juga telah bertemu dengannya Ciam Pua di mana kalian bertemu T.E. Tok Siang Selaliang Lomo. Kami bertemu dengannya di Kota Bicu, dan sungguh menyakitkan hati, bahwa kami dipecundangi saat itu. H.M.H., kalau begitu patut kita untuk memikirkan Kero untuk menyingkitkannya, selalem Sin Pek. Benar Lemsin Pek, dan kalian mungkin tidak lupakan bahwa kita sebuah rencana yang kita bicarakan dulu di Lanzhou. Apa maksudmu tentang pembentukan mesin pembunuh selasihwi kui? Benar hwi kui, dan kita berenam saat itu telah berjanji bahwa tiga dari kita akan mewariskan ilmu kepada anak Lao Liok dan anak dari Laongge, Ujar Pek, M.O.U.K.W.I. Oha, kalau begitu perjanjian itu harus kita ralat, selalem Sin Pek maksud diralat bagaimana selal yang lomo. Perjanjian harus diralat, karena anak dari muridku juga ada, akibatulah si Yaoyan, sahut lem Sin Pek. Benar sekali, dan hal itu juga lah salah satu penyebab saya mengumpulkan kita di sini, selalem Sin Pek. H.M.H., jika memang harus diralat, lalu bagaimana menurutmu Lem Sin Pek? Kita tidak membagi ilmu dari kita, namun kita semua akan mewariskan ilmu-ilmu kita kepada anak-anak dari Laosi, Laongge dan Laoliok. Pemikiran yang jitu, tapi bagaimana caranya kita semua mendidik tiga anak tersebut selasihwi kui? Mungkin kita gilir, masing-masing mereka bertiga bersama kita tiga tahun, selapek M.O.U.K.W.I. Kalau menurut saya bukan demikian, untuk hasil yang maksimal, kita berempat akan hidup bersama ketiga anak itu di suatu tempat, Jadi di samping menghemat waktu, kita juga dapat menamkan karakter Hektu pada diri ketiganya, hingga jika saatnya tiba mereka terjun ke dunia ramai mereka memang menjadi tiga tokoh kebanggaan kita dengan kesaktian tiadat cara, selasihwi kui. Benar, dan juga penanaman karakter secara bersamaan pada ketiga anak itu akan lebih mengokohkan kebencian mereka pada Yaoyan yang merupakan inti dari mesin pembunuh ini, selalem sinpot. Kalau memang demikian, saya punya tempat yang cocok untuk itu, selal yang lomo di mana tempat yang cocok itu lomo? Tanya pek M.O.U.K.W.I. Kongsan, Bukit Batu, di kota Nancao, saya punya tempat tinggal di sana, area itu sangat rumit dan angker, namun walaupun demikian, alamnya akan membentuk karakter yang kita ingin tanamkan pada ketiga anak itu, sahut liang lomo. Baiklah, kita sepakati, kita akan hidup bersama ketiga anak itu di Kongsan, Selal pek M.O.U.K.W.I. Lin Ji bawa anakmu ke sini perintah Lamsin pek pada Wan Lin, Wan Lin bangkit dan meninggalkan meja pertemuan, begitu juga dengan Yan Lian dan Yan Hui, ketiga anak itu dijajarkan di depan empat datuk dan dikelilingi oleh delapan lao dan teetok siang. Ada apakah ciampu sehingga memanggil saya tanya Han K.W.I. Ong yang berumur delapan tahun, hehehe, hahaha, cepat kalian berlutut dan beritahu kami nama-nama kalian perintah si Hwi Kwi, kenapa kami harus berlutut ciampu wal, dan saya juga tidak kenal dengan kedua anak ini selaku yang sama, saya juga tidak mengenal siapa kamu, selah oke liang, cih, saya juga tidak mau kenal kalian berdua, selasaiku, hahaha, hehehe, hahaha, tawa empat datuk bergema, heh, kalian bertiga dengar kami ini adalah sukong kalian, dan kalian akan hidup dengan kami untuk menyerap ilmu yang ada pada kami, dan juga akan mewarisi ilmu dari dua sukong kalian yang sudah tewas, ujar si Hwi Kwi. Ketiga anak itu saling bertatapan, dan kemudian saiku berlutut. Tecu saiku bersujud pada si sukong, Tecu K.W.I. Ong bersujud pada si sukong. Tecu O.K.L.I. Ong juga bersujud di depan si sukong. Bagus, kalian lihat sepuluh orang itu ujar lem sinpek, ketiga anak itu menoleh dan memandangi satu-satu orang yang mengelilingi mereka. Dua orang itu adalah T.E. Tok Siang, kemudian yang delapan lagi dipanggil L.O, mereka berdelapan adalah murid-murid kami, dan tiga darinya adalah ibu-ibu kalian, ujar lem sinpek. Semua orang di ruangan ini adalah orang-orang yang mesti kalian taati dan hormati, sebagaimana kalian taat dan hormat pada ibu-ibu kalian, selaliang lomo. Dan kalian bertiga hanya punya satu musuh yang wajib dibasmi bahkan sampai pada anak-anaknya, tapi itu akan kalian lakukan jika kalian sudah menguasai enam ilmu para datuk selapek M.O.U.K.W.I., ketiga anak itu menunduk. Ketahuilah oleh kalian bertiga, kalian dipanggil menghadap kami hari ini, karena kalian adalah tiga sosok yang akan menjadi momok dalam hidup masyarakat, dan juga merupakan kebanggaan enam datuk, dan orang-orang yang soaliran dengan kalian. Ujar S.I.W.I. K.W.I., baik, sebelum kita berangkat, kalian temui ibu kalian, dan dengar pesan mereka selalem sinpek, ketiganya dibawa ibu masing-masing ke dalam kamar. K.W.I. Ong, belajarlah yang giat, kamu adalah permata hektu yang akan mengguncang dunia, dengan ilmu yang nantinya kamu kuasai jadilah Ong, raja yang menguasai kehidupan dunia Kangowu, Ujarian Hui. Baik ibu, aku akan mengingat pesan ibu, sahut K.W.I. Ong, sementara di kamar lain yang lian memberi pesan pada O.K. Liang. Liang Ji tekunlah dalam menyerap ilmu-ilmu sukongmu, kamu akan dibentuk menjadi manusia yang tidak tertandingi, dengan ilmu-ilmu jadilah liang, sehingga kamu menjadi terkenal dan pusat perhatian Bu Yilim. Baik ibu, saya akan perhatikan pesan ibu, sahut Oke Liang, di kamar lain. Kuji, enam datuk adalah merupakan enam sumber ilmu yang luar biasa, dengan menguasainya, maka kamu akan menjadi orang sakti tak terkalahkan, dan dengan ilmu itu, jadilah ku, sehingga watakmu jadi anutan bagi penghuni rimba persilatan. Baik ibu, saya akan menjunjung pesan ibu. Setelah itu ketiga anak itu pun dibawa kembali ibu masing-masing ke hadapan empat datuk. Suwadah apakah kalian sudah siap berangkat tanya si Hwi Kwi? Kami siam suhu jawab mereka serempak. Baik, dan kalian paralau, sementara kami di Nancao, kalian tangani keadaan aliran kita, bentuk kembali kantong-kantong kekuatan kita, dan bentuk sebuah wadah yang menaungi seluruh bidang-bidang dalam misi aliran kita, ujar Lem Sinpo. Baik Ciam Pua, titah Ciam Pua akan kami laksanakan sahut mereka serempak. Empat datuk berangkat ke Nancao bersama tiga anak si Han, tempat yang dikatakan oleh Liang Lomo memang sangat berbahaya dan angker, tebing-tebing terjal penuh dengan batu licin dan padas yang atas seperti lobang-lobang maut. Di lereng sebelah barat, pondok besar milik Liang Lomo berdiri kokoh, bulan-bulan pertama ketiga anak itu sangat menderita, mereka dibiarkan oleh pempat suhunya untuk belajar bagaimana bertahan hidup di tengah kegersangan bukit, mereka bertiga dilepas ke sebuah lembah untuk mencari makanan, yang mana untuk menuruni lembah mereka harus berjuang di antara bayangan tebing. Yang mengangah, batu-batu pada senan licin laksana jalan yang memacu andernalin mereka, ketiganya menuruni lembah dengan tertatih, tangan dan kaki sudah luka berdarah karena dikoyak batu tajam nan licin, sesampai di bawah yang didapatkan hanya ular, biawak, kelabang dan kalajengking, mereka harus memilih apakah perut lapar ataukah bertarung dengan binatang-binatang yang kaya bisa dan racun itu. Bulan-bulan pertama itu ketiga anak itu sempat pingsan karena disengat tular berbisa, atau meraung kesakitan karena disengat kalajengking dan kelabang, namun semua mereka jalani dengan sekuat hati, tapi enam bulan kemudian, mereka pun mulai diajarkan ilmu-ilmu siulian untuk membentuk daya tahan tubuh, sehingga lembah yang beberapa bulan yang lalu sulit untuk dituruni, lama-kelamaan mereka makin lancar, karena daya tahan mereka sudah memiliki hawa, demikmian juga gerakan mereka semakin lincah, berjalan setahun, siulian mereka makin diperketat, dengan menambah aneka siulian yang sulit dan memualkan perut, namun setahun kemudian siulian yang beraneka ragam itu sudah dapat mereka kuasai. Pada tahun kedua siulian ketiga anak itu sudah ditambah dengan penyaluran-penyaluran tenaga sakti, hal itu mereka latih sampai setahun penuh, dan efek kekuatan mereka bertambah berlipat, dan kegesitan mereka bertambah pesat, dan pada tahun ketiga, efek siulian dengan menyalurkan sin keng dimatangkan dengan kerja berat, mereka disuruh menaikkan batu-batu yang berada di lembah ke tempat kediaman mereka, ketiganya berlomba-lomba dan tidak mau kalah, K.W.I.Ong yang merasa raja, harus lebih hebat, O.K.L yang merasa hasilnya harus menjadi perhatian, sementara saiku harus lebih menonjol dibanding yang lain. Motivasi itu membuat ketiganya memang menjadi orang yang ulet dan gigih, pada tahun keempat teori ilmu silat pun mulai diajarkan, teori silat yang pertama diajarkan adalah teori ilmu silat Pak Kua Elor dan Coatung Mokai, ilmu tangan kosong Kutloh Suach yang dan Imkan Sin Chiang, enam bulan teori dia ilmu tangan kosong itu dikuasai ketiganya dengan baik, lalu ketiganya dilanjutkan dengan teori silat Ijib Hui Kui dari Si Hui Kui dan San Sui E.Pek Chiang dari LMSN Pek, enam bulan berikutnya teori dua ilmu tangan kosong ini juga dikuasai, pada tahun kelima teori silat Beng Tu Liang Kun dari Liang Lomo dan Te E.Tong Kwei Kun dari Pek MOUH Kwei. Hari itu mereka sedang berlatih enam ilmu tangan kosong, diawasi oleh empat datuk, gerakan mereka luar biasa lincah, kekuatan ilmu itu sudah demikian terasa, walaupun Sin Chiang mereka belum mencapai tatanan sempurna, namun tata letak jurus yang mereka tampilkan sudah sangat memuaskan empat datuk, sehingga mereka tersenyum sambil mengangguk-angguk. Bagus Semji, kalian telah menunjukkan bakat kalian yang luar biasa yang dimotivasi kemauan yang gigih dan ulet, ujar Si Hui Kui. Ini semua berkat didikan si Sukong, sahut ketiganya serempak. Sekarang kalian akan mulai mempelajari teori silat dengan menggunakan senjata, dan hari ini dua dari ilmu kami akan kalian pelajari, yakni ilmu Goat Hun Motung dari Coatung Mokai dan ilmu Imkan Giam Siaw dari Pakuai Lo, ujar Lem Sin Pek, lalu kitab kedua datuk yang sudah tewas itu dibuka kembali, dan ketiganya dengan seksama menelahah dan menirukan setiap penjelasan dalam kitab, lalu kemudian ketiganya mempraktekan di depan keempat datuk, bagian-bagian yang lemah dan terasa janggal dari gambaran kitab, empat datuk mengarahkan untuk diperbaiki. Sama halnya dengan ilmu tangan kosong, berkat kecerdasan dan kemauan yang luar biasa, teori ilmu itu dikuasa dalam jangka sepuluh bulan, kemudian mereka terus menerima ilmu-ilmu yang lain seperti Beng Toat Hui Kiam dari Si Hui Kui, Liong San Kui Kiam dari Pek, MOUH Kui, Beng Toat Pek, Klek Kiam dari Lem Sin Pek, dan Beng Tan Liang Kin dari Liang Lomo, 6 teori ilmu senjata mereka kuasai dalam jangka 2 tahun, kini umur Kwei Ong 15 tahun, Oke Liang 13 tahun, Shaiku 11 tahun, teori semua ilmu yang dimiliki 6 datuk telah kalian kuasai, dan dalam jangka 2 tahun ilmu itu akan sangat matang jika kalian berlatih terus, jadi kalian latihlah semua ilmu itu dalam 2 tahun ini perintah Pek, MOUH Kui. Baik si Sukong, sahut ketiganya serempak. Nah sekarang, kalian pergi ke kota Nancao, berbuatlah semaunya di sana, tunjukkan pada orang-orang di sana bahwa kalian adalah orang-orang hebat dan tidak terkalahkan, lakukan segala yang ingin kalian. lakukan, ingat, jadilah momek yang menakutkan, kumpulkan harta yang banyak, intimidasi mereka dengan rasa takut, perlakukan mereka layaknya Buddha atau binatang, ujar yang lomo. Baik suhu, kapan kami akan berangkat, sahut ketiganya. Kalian berangkat besok, dan kalian kembali ke sini setelah 2 tahun, selalem sinpek, ketiganya mengangguk dan kembali ke kamar masing-masing, pada keesokan harinya ketiga anak yang masih remaja itu turun daru kongsan, ketiganya berlomba menuruni lembah, berlari gusit di atas lempengan batu-patu padas yang runcing dan keras, setengah hari kemudian mereka memasuki hutan lebat, dan keesokan harinya mereka memasuki kota Nancao. Ketiga anak naga itu memasuki sebuah restoran besar, mereka memandang rendah semua orang. Kalian ini siapa dan mau apa datang ke sini? Tanya pelayan heran. Goblok, ini kan restoran, jadi kami ke sini hendak makan, cepat hidangakan makanan untuk kami sergah Kweeong, pelayan itu merasa tersinggung dan marah ya dikatain Goblok. Anak bengal tidak tahu sopan, wut, plak, plak, bentak si pelayan sambil menampar muka Kweeong, namun Kweeong dengan mudah mengelak, dan bahkan menangkap tangan si pelayan, dan menampar muka si pelayan dua kali, si pelayan mengaduh kesakitan sambil memegangi kedua pipinya yang memerah. Untung aku lapar, kalau tidak sekali tamper kamu akan mati tahu cepat hidangkan makanan untuk kami bentak Kweeong, para tamu terkejut melihat kejadian itu, dan seorang lelaki tegap berbadan kuat dengan kumis tebal melintang mendekat. Kalian anak kecil harus tahu sopan santun, apakah kalian tidak pernah diajari ibu kalian selalaki itu sambil melototkan matanya. Sialan, akan banyak basa-basi kalau tidak dikasih rasa, plak, prok, heghek sahut saiku dengan marah semabri melayang dengan cepat dan menampar muka si lelaki kekar, dan akibat tamparan itu, tanpa bersambat si lelaki tewas dengan kepala remuk. Para tamu heboh dan gempar, semuanya menyingkir ketakutan, si pelayan yang masih berdiri di dekat ketiga anak itu, segera berlari menjauh, wajahnya pucat pias ketika melihat lelaki kekar itu tergeletak dengan kepala pecah berantakan. Siapa lagi yang ingin bicara sopan santun bentak saiku? Heh pelayan siapkan makanan untuk kami teriak oke liang, pemilik likuan segera menyuruh dua pelayan untuk memenuhi permintaan tiga anak remaja itu, dengan rasa takut dua pelayan menghidangkan makanan, tiga remaja itu makan dengan lahap, ruangan itu kosong karena sudah ditinggalkan oleh para tamu. Pelayan sediakan tiga kamar yang bagus untuk kami, kami mau istirahat teriak kwe-i-ong, lalu ketiganya dibawa ke ruang atas, ketiganya masing-masing memasuki kamar masing-masing, kwe-i-ong dengan senyum sinis menyuruh pelayan keluar, lalu ia merebahkan badan diranjang yang empuk dan harum, tidak lama ia pun tertidur, sementara oke liang keluar dan bersantai di beranda tingkat atas menikmati keramaian kota. Liang ko apa yang kamu lakukan di situ tanya saiku yang tiba-tiba dating. Aku sedang menikmati keramaian kota, tengok dua orang di teras bangunan itu ujar oke liang sambil menunjuk seorang lelaki bersama seorang wanita sedang berpelukan. Apa yang mereka lakukan itu liang ko? Tidak tahu, tapi nampaknya menyenangkan, karena lelaki itu kelihatan senang, sahut oke liang. Heh kalian lihat apa pergi dari sana teriak lelaki yang sedang bermesraan di diberada tingkat atas bangunan yang ternyata sebuah rumah border. Seng, krok, oke liang melempar sebuah dupa binting yang tergantung di tiang, dan apes pemuda yang lagi belingsatan itu tidak menduga akan dilempar, bahkan tidak tahu apa yang dilempar oleh anak remaja itu, tahunya kepalanya bocor tertancap dupa binting, dia sempoyongan dan menggelinding dari teras dan jatuh ke bawah, tubuhnya yang sudah tidak bernyawa terhempas keras dan upin jalan raya meremukan kepala dan tulang tengkuknya, orang yang berlalu lalang di bawah heboh dan melihat ke atas diaman seorang perempuan menjerit histeris ketakutan, dua penjaga border segera naik ke atas. Ada apa, kenapa dengan tamu yang kamu layani jatuh? Ah, anak itu melemparnya dengan dupa dan ih, kepala maloya tertembus dupa, sahup perempuan itu kedua penjaga itu melihat ke arah oke liang dan saiku yang senyum dan tertawa renyah, kedua penjaga itu turun dan berlari ke arah restoran, keduanya masuk dan langsung naik ke tingkat atas. Anak nakal, apa yang kalian lakukan? Tanda tanya bentak seorang yang bertubuh tinggi besar kalian kenapa ke sini, turun kalian sebelum aku menampar hidungmu yang besar itu, sahut saiku sialan, melawan pula bentak lelaki itu, dia melangkah lebar hendak menangkap saiku, namun, eh haha, au, berat, aaa, lelaki tidak tahu tiba-tiba tangannya telah tertangkap dan kakinya dijegal sehingga ia terlempar condong ke depan, dan tak pelak menghanyam pagar beranda, dan tubuhnya terjun bebas ke bawah. Berug, auh, aduh, jeritnya lemas, ubin jalan yang keras mematahkan tangannya, mulur dan hidungnya bersimbah darah, temannya yang langsung turun cepat mendapatkannya, warga makin panik menyaksikan peristiwa yang beruntun, dua lelaki tewas dalam waktu yang tidak berselisih lama, dan seorang luka parah, sementara dua remaja itu tertawa terpingkal-pingkal. Malamnya dua orang polisi mendatangi ketiga anak itu. Kalian telah membuat kekacauan dan telah menyebabkan dua orang mati, kalian ikut kami hehehe, kalian mau bawa kami kemana tanya KWI Ong. Kalian harus dihukum dan dipenjara, sahup polisi itu. Kalian boleh penjarakan kami asal kamu masih hidup, tantang Oke Liang. Heh, mau melawan lah bentak polisi, lalu keduanya segera melompat dan menerekam KWI Ong dan Oke Liang. Plak, aduh, plok aug, plak, aug, plok, aduh, KWI Ong dan Oke Liang menampar muka dan kepala kedua polisi, sambil tertawa-tawa mereka bergerak gesit mempermainkan dua polisi yang berusaha menangkap mereka, tamparan dan pukulan mereka sudah membuat kedua polisi itu sempoyongan, dan terakhir kedua polisi itu ditendang ke arah beranda dan keduanya meluncur deras ke bawah menimpa Ubin Jalan Raya. Keduanya pingsan dengan luka mengenaskan. Pemilik restoran menyuruh pelayan mengangkat dua polisi itu dan membawa ke markas, dua jam kemudian 20 polisi datang dan menyerbu ke tingkat atas, ketiga anak remaja itu dengan anteng dan tertawa-tawa bergerak kesana kemari, membuat 20 orang itu kalang kabut dan bingung, gerakan ketiga anak ini laksana siluman, tahu-tahu muncul sudah memberikan pukulan yang menyakitkan, hanya setengah jam polisi itu berteriak-teriak hendak menangkap ketiga anak remaja itu, akhirnya mereka malang melintang tidak bergerak di beranda atas, tujuh orang tewas di atas beranda, dan lima orang tewas jatuh dari beranda, sementara delapan orang pingsan dengan luka parah. Eh, pelayan singkirkan orang-orang ini dari sini. Perintah KWI Ong, empat orang pelayan dengan tubuh gemetar berlari ke atas dan mengangkati para polisi dan meletakkannya di halaman restoran, seorang pelayan cepat melapor ke markas, Zhang Chiangbu marah dan jengkel mendengar laporan itu, lalu dia membawa 50 polisi untuk meringkus ketiga anak itu. Ketiga anak naga itu sedang makan sambil tertawa-tawa. Kalian anak kecil sungguh melampaui batas dan membuat onar di sini teriak Zhang Chiangbu. Heh, diam dan tutup mulutmu, kami sedang makan, sahut oke liang dengan mata melotot. Zhang Chiangbu terkejut mendengar bahwa dia memenak tidak dipandang dan dianggap angin lalu oleh ketiga bocah ini mukanya merah, namun pikirannya masih lebih cepat menguasai dirinya. Ketiga anak ini bukan anak-anak sembarangan, kejadian beruntun ini adalah ulah mereka, 14 anak buahnya sudah mati, 8 orang luka parah, pikirnya. Kalian ini sebenarnya siapakah? Tanya Zhang Chiangbu. Hihihi, hihihi, momok menakutkan bagi kalian, jadi kalian harus tunduk pada semua kemauan kami. Jawab oke liang. Kalian adalah tiga remaja, yang harusnya masih ada dalam asuhan orang tua, sela Zhang Chiangbu. Hehehe, kamu jangan sembarangan kalau bicara, sekarang katakan apa maksudmu datang ke sini ujar kwe iong, Zhang Chiangbu jadi bingung, apa yang hendak ia lakukan. Cepat katakan kalau Anda tidak punya urusan di sini, sebaiknya kalian enyah dari hadapan kami, bentak oke liang, mendengar bentakan itu, sebagai Chiangbu, Zhang Liu merasa dihena. Ringkus anak-anak tidak tahu diri ini teriaknya pada pasukannya, pasukan itu merangsak maju dengan tombak dan pedang, tiga remaja sakti itu bergerak lincah, pukulan-pukulan kuat dan mematikan terdengar di sana-sini, jeritan sakit dan suara tubuh yang ambruk susul-menyusul, pasukan yang hanya lima puluh itu laksana laron mengerubuti api, dalam jangak satu jam lima puluh polisi itu ambruk tidak berdaya, tiga puluh orang lebih tewas, lainnya pingsan karena luka yang parah, hanya lima orang yang masih sadar, dan mereka meringis kesakitan karena tulang bahu patah dan tulang kaki. Zhang Chiangbu termasuk dari lima orang yang sadar, tulang kakinya patah, dan persendian sikunya lepas. Cepat kalian enyah dari sini, sampai besok kalau kalian masih di sini, maka aku akan membunuh kalian semua, ancam KWI Ong, lalu ketiganya naik kembali ke tingkat atas, ketiganya berkumpul di kamar KWI Ong. Apakah kita hanya menguasai restoring jelek ini? Tanya Saiku menurutmu bagaimana? Selah oke liang. Menurutku supaya kita menjadi orang hebat yang ditakuti, kita harus memiliki rumah yang besar dan megah, setelah itu kita ambil semua harta orang-orang, kita paksa orang untuk melayani kita seperti aja, sahut Saiku. Benar, saya sangat sependapat dengan idemu Kute, dan alangkah kerennya kita, saat para pelayan baik laki-laki maupun wanita melayani kita, kita hanya ongkang kaki, bahkan kalau perlu memakai mahkota dan baju indah layak raja, selah oke liang. Baik, saya juga setuju, namun kita harus mencari istana dan singasana kita masing, dan juga berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta dari orang-orang, dan memperbudak orang-orang jadi pelayan, selah KWI Ong. Benar Ongke, jika saatnya kita bertemu para sukong, kita dapat mengatakan melaporkan apa yang telah masing-masing kita lakukan, selah Saiku. Keesokan harinya ketiga remaja itu berpencar, KWI Ong mengincar rumah besar di kawasan pasar itu, yakni rumah seorang hartawan hi liang, sementara oke liang pergi ke sebelah timur kota dan mengincar rumah seorang pembesar, yakni lihong, kepala urusan pajak, dan Saiku menuju selatan kota, dan mengincar sebuah rumah peristirahatan KWI Ong Chu, dari tiga rumah itu tiga remaja mulai beraksi untuk menunjukkan pada orang bahwa mereka bisa berbuat semaunya, mereka yang terhebat, dan menjadi momok menakutkan bagi orang-orang. Dalam jangka sebulan kota Nam Chow jadi neraka bagi penduduknya, hartawan di seluruh kota Nam Chow bengkrap, harta mereka Ludes disita dan berpindah ke tiga rumah yang didiami oleh tiga remaja itu, yang menyedihkan adalah warga di belahan utara kota, di mana KWI Ong berdiam, di samping harta para penduduk Ludes, dan perbudakan beberapa lelaki dan wanita sebagai pelayan di rumah KWI Ong, ada satu jenis kejahatan yang tidak terjadi di timur dan di selatan, yakni banyak remaja putri yang dipaksa atau diculik untuk melayani nafsu KWI Ong yang sudah mengenal kebutuhan biologis ini. Selama enam bulan Nam Chow benar-benar lulu lantak, warga hanya mempunyai tiga kiblat yang harus ditaati, yakni KWI Ong di utara, Oke Liang di timur dan Saiku di selatan, benar-benar tiga remaja itu jadi momok luar biasa, Saiku yang paling muda di antara tiga remaja itu mempunyai harta berupa uang yang terdiri dari dua peti besar uang emas, satu peti benda berharga, dua gudang beras, seratus pelayan laki-laki, tujuh puluh orang pelayan wanita, dan dua saudaranya yang lain jumlah harta hanya sedikit selisih, yang berbeda hanya pelayan, Pelayan Oke Liang terdiri dari dua ratus laki-laki dan seratus lebih wanita, sementara KWI Ong, seratus pelayan laki-laki, tiga ratus pelayan wanita, dua puluh orang wanita menempati rumah yang didiami KWI Ong untuk melayani makan dan membersihkan rumah, dan sisanya ditempatkan di tiga rumah bordil, setiap malam tiga puluh wanita bergiliran menemani ia tidur dan bersenang-senang, sepuluh orang pagi, sepuluh orang siang dan sepuluh orang malam, KWI Ong layak kaisar kecil di rumahnya, dan yang heratnya di luar dari tiga ratus wanita dewasa itu, ada lima puluh orang perempuan remaja, yang juga diperuntukkan melayani KWI Ong, dan kasihannya, selama enam bulan itu, sudah lebih tujuh puluh orang remaja putri yang mati karena penolakan atau karena ketakutan. Setahun lebih berlalu, apa yang ada pada KWI Ong mulai merambat di timur, Oke Li yang juga mulai merasakan kebutuhan itu, maka seratus pelayannya orang yang mula-mula dialihkan untuk hal-hal tersebut, Oke Li yang merasakan kenikmatan tiada ter dan kehasannya dalam hal itu menuntut lebih untuk merasakan yang sebayanya, sebagaimana ia lihat saudara tuanya, namun Nan Chao kehabisan perempuan sebayanya, karena sudah diperpelih duluan oleh KWI Ong, Oke Li yang merambah ke tempat lain, di mana desa ia jumpai, perempuan remaja yang menarik perhatiannya dipaksa melayaninya, desa-desa di sekitar Nan Chao mengalami malap takah. Apa yang terjadi di utara dan timur, membuat Saiku yang belum mengerti mulai coba-coba, kesenangan dipeluk dan dibelai satu hal menyenangkan ternyata, Saiku mengalihkan sepuluh pelayannya untuk menemaninya tidur dan memperlakukannya layak lelaki dewasa, awalnya Saiku hanya bermain-main dengan tubuh sepuluh wanita, namun hentakan permainan itu mempercepat perubahan pada tubuhnya, sehingga saat umurnya hampir 13 tahun dia sudah basah, dan hanya dua bulan dia menikmati sang gamayata dengan wanita, mereka harus kembali ke Kongsan untuk menghadap empat datuk. Tiga remaja itu meninggalkan kota Nan Chao, harta berupa benda metu berharga dan uang didi angkut dan dibawa ke bukit batu, harta itu mereka kumpulkan di sebuah goa dalam hutan, lalu mereka mendaki bukit dan berlutut di hadapan empat datuk. Baik sekarang kalian coba tunjukkan kemahiran kalian selama dua tahun ini, apakah kematangan ilmu yang kami harapkan sudah kalian miliki, ujar Lemsin Pek, lalu tiga remaja itu menampilkan gerak silat yang mereka latih selama dua tahun ini, dan memang latihan selama dua tahun ini makin mematangkan ilmu mereka. Lemsin Pek menguji Saiku, Liang Lomo menguji Oke Liang, dan Pek MOUHKWI menguji KWI Ong, dan pada ujian ini, empat gurunya merasa kecewa, hasil yang mereka harapkan bahwa mereka akan kalah oleh ketiga murid muda ini, namun kenyataannya hanya seimbang, dan yang buruk KWI Ong malah kalah dari Pek MOUHKWI. Apa saja yang kalian lakukan selama dua tahun ini tanya si Hwi Kwi, lalu ketiganya melaporkan apa-apa yang telah mereka lakukan, empat suhunya mengangguk tersenyum. Baik apa yang kalian lakukan sungguh membuat kami bangga, hanya kami sedikit kecewa, bahwa bidang ilmu silat yang seharusnya kalian latih tidak maksimal, kalian harus tahu, jika kalian maksimal dalam latihan, maka kemampuanmu akan seimbang dengan dua orang dari kami, namun kenyataannya hari ini, Syai Ku dan Oke Li yang seimbang dengan salah seorang dari kami, bahkan KWI Ong kalah, ujar si Hwi Kwi. Tapi hal itu tidak masalah, latihan kalian akan sempurna sambil jalan, ingat titik kesempurnaan kalian akan mampu mengalahkan dua dari kami, selal yang lomo. Baik suhu, mulai hari ini kami akan konsentrasi melatih diri, sahut mereka serempak. Tidak demikian, soal latihan itu sambil jalan, karena kami akan ilmu terakhir yang merupakan gabungan ilmu kami berempat. Ilmu gabungan ini ada dua bagian, yakni ilmu tangan kosong yang kami beri nama Giam Sian Sin Kang, tenaga sakti dewa kematian, kalian perhatikan, ini hanya sepuluh jurus, ujar Lem Sin Pek, lalu Lem Sin Pek memperagakan ilmu tangan kosong gabungan itu, tiga remaja itu serius memperhatikan. Sejak hari itu ketiganya menyerap ilmu gabungan luar biasa tersebut, setahun ilmu tangan kosong itu rapung dikuasai, lalu ilmu yang kedua merupakan ilmu pedang, yang oleh pempat datuk menamainya dengan liang engkwe ikiam, pedang iblis bayangan sukma, liang lomo memperagakan ilmu yang terdiri dari delapan jurus itu, tiga pemuda belia itu pun menyesawamkan ilmu senjata gabungan tersebut, ketekunan dan kegigihan tiga muda belia itu memang menepati kebanggan empat suhunya, kwe iong yang merasa mengecewakan empat gelurunya berlatih siang dan malam, sehingga dalam dua tahun di samping melatih ilmu-ilmu yang baru ia juga melatih ilmu yang dipelajari sebelum turun ke Nanjau. Demikian juga dua saudaranya. Waktu berjalan tanpa terasa, umur kwe iong sudah 19 tahun, oke liang 17 tahun dan saikung 15 tahun, pagi hari yang cerah dan di tengah hawa yang sedikit sejuk dari biasanya, tiga muda itu duduk di hadapan empat suhu mereka yang berumur 70 tahun lebih penggodokan diri kalian di bidang ilmu silat sudah mencapai akhir, seorang dari kalian bukan lagi tandingan kami, kalian adalah tiga pewaris mutlak dari enam datuk, aliran hektu akan menjadi amanah hidup kalian, kalian hidup dan digodok seperti ini hanya mempunyai dua tujuan, pertama meninggikan aliran hektu, kalian adalah tiga penjuru momok menakutkan. yang kedua adalah membunuh Bun Leong Sian dan keturunannya, ujar Sihwi Kuwi. Bolehkah kami tahu siapakah Bun Leong Sian ini, Sukong? Bun Leong Sian adalah musuh bebu yutan bagi aliran kita, ibu kalian menyimpan dendam kesumat tidak terukur padanya, manusia ini adalah malu bagi golongan kita, karena dia telah membunuh dua sukong kalian, Tidak ada hal tepat baginya dan keturunannya, melainkan kematian, sahut liang lomo. Bun Leong Sian ini orang sakti, namun dia tidak akan sanggup mengalahkan dua orang dari kalian, bahkan jika kalian keroyok bertiga dia akan mudah kalian tewaskan, selapuk MOU HKWI. Hari ini, kita akan kembali ke huangsan dan bertemu dengan ibu kalian, dan kumpulan aliran hektu yang lain, Ujar Lemsin Pek, setelah menyampaikan prinsip-prinsip hektu dan menanamkannya pada hati tiga muda itu, mereka pun meninggalkan Kongsan, dan sebulan kemudian mereka pun sampai di kediaman Pek MOU HKWI, tempat itu sangat ramai, hampir seratus orang berkumpul dan menyambut kedatangan empat datuk dan tiga muda gembelengan luar biasa itu. Di sebuah ruangan mereka berkumpul kumpul yang terdiri dari empat datuk, tiga muda gembelengan, delapan lau, te etok siang, empat orang kicu, pimpinan panji, dan enam belas orang hiang cu, pimpinan cabang, hirarki hektu yang dibentuk oleh delapan lau selama dua belas tahun sangat solid dan terorganisir, setiap wilayah dipimpin seorang kicu dan setiap kici membawahi empat cabang, dan setiap cabang merupakan kumpulan oraginisasi yang beroperasi dalam bidang bukaan, piau kiok, dan untuk mengalahkan saingan mereka punya operasi rahasia yakini perampok dan perusuh saingan. Pak ki dipegang bao lem, julukan barunya adalah pak tok, racun utara, lem ki dipegang oleh bulin julukan barunya adalah lem tok, racun selatan, kemudian ang bin mo, setan muka merah, pemegang tungki, dan siang emu bkwi, iblis cantik rambut harum, pemegang siki. Dan selama dua belas tahun itu tiga lau dari iang perempuan malah melahirkan masing-masing dua anak, dan ironisnya ayah dari enam anak itu yang terdiri dari empat laki-laki dan dua perempuan tidak memiliki ayah yang jelas, karena ketiga lau perempuan mengahalakan lau laki-laki berlabuh dalam dekapan mereka, hanyalah opet dan lau siang tidak pernah melakukan hubungan, karena bagaimanapun mereka adalah kakak adik kandung, sungguh tak obahnya para lau ini seperti sekumpulan binatang. Lauit sampaikan apa yang telah kalian lakukan selama ini perintah si Hwi Kwi. Selama tujuh tahun kami berhasil membentuk pimpinan wilayah aliran kita yang kami sebut dengan Ki, Panji, dan pemegang tampuk pimpinan Panji adalah empat orang di sebelah kak kanan saya ini, ujar Lauit. Baolem dan ketiga rekannya sesama pimpinan Panji berdiri dan merangkap tangan memberi hormat dan menyebutkan nama masing-masing. Lalu dua tahun kemudian masing-masing Panji berhasil membentuk empat cabang dan pimpinan cabang adalah-adalah 16 orang ini, ujar Lauit sambil menunjuk 16 pimpinan cabang, 16 orang itu pun berdiri dan menghormat pada empat datu. Apa saja yang dikerjakan empat cabang dalam tiap wilayah Selalem Sinpel? Empat cabang itu merupakan satu kumpulan operasi bidang kerja, berupa Piau Kiyok, Pokoan dan Likoan merangkap perumah hiburan untuk sumber dena, Bokoan untuk sumber tenaga, dan untuk memperlancar dua-empat bidang kerja itu, dalam tiap markas cabang ada bidang ketahanan yang akan membungkam dan melenyapkan pesaing. HMH, sistem kerja yang sangat baik, lalu bagaimana saat beroperasi selapak, MOUHKWI? Semua cabang sudah beroperasi selama dua tahun, tahun pertama kita telah mengantongi keuntungan yang lumayan besar, setelah semua personil kita yang berjumlah 2.000 di empat wilayah mendapat jatah dan biaya operasi, maka empat datuk masih menyimpan satu peti uang emas dengan jumlah 1 juta cil emas, jadi rata-rata untung per bulan adalah 80.000 cil emas. Lalu bagaimana dengan kendala, apa bidang ketahanan memiliki keluhan selaliang lomo? Selama dua tahun ini tidak ada kendala yang berarti, hanya kita mempunyai satu pesaing di bidang Piao Kiok, yakni Piao Kiok yang dipimpin oleh Yaoyan, kami tidak pernah menyinggung dia selama dua tahun operasi, sahut laurit. Bagaimana dengan Piao Kiok si Yaoyan ini? Si Yaoyan sudah beroperasi hampir 13 tahun, dan dia mempunyai rute sebagian besar di wilayah timur dan selatan, sahut laurit. Baik, apa yang kalian lakukan sungguh membuat kami bangga, dan mulai sekarang, di antara kita yang hadir ini, puncak kejayaan aliran kita berada di pundak ketiga muda belia ini, dan ketiganya digelar dengan Sam Chu, tiga majikan, Kwe Ong dipanggil Chudet, Oke Liang dipanggil Chou Ji dan Saiku dipanggil Chou Sam, ujar si Hui Kui. Dalam hirarki aliran, di manakah posisi Sam Chu selalau Sam dalam hirarki, Sam Chu berada di atas Siki? Jawab si Hui Kui. Jadi hirarkinya adalah, si Chiampua, Pat Lau, Sam Chu, Siki dan si Hyang, selalau opet. Tepat posisi mereka ada di tengah dalam hirarki aliran, karena itu Sam Chu merupakan penggerak dari susunan hirarki, sahut lem sinpet. Jadi Sam Chu, kalian ingat kalian adalah posisi kunci aliran kita. Kami akan ingat sukong dan akan membuat aliran kita menguasai segala hal dalam merimba persilatan, sahut ketiga muda belia itu serempak. Bagus, kalian dengar tadi bahwa kendala aliran kita adalah si Yaoyan, si Yaoyan adalah Bun Leong Sian, kalian uruslah si Yaoyan ini ujar liang lomo. Baik sukong, kami akan segera melaksanakan titah sukong, sahut ketiganya. Baik, besok kalian berangkatlah ke Kaifeng, di sana ada kantor cabang Hon Piau Kiyok, sementara kantor pusat Hon Piau Kiyok ada di kota Bicu, kota kecil sebelah barat kota Lok Yang, selalau It Sam Chu mengangguk. Kota Bicu di mana Hon Hang Fee berdiam telah menjadi piwasu yang sukses, umurnya sekarang 40 tahun, dan bersama istrinya K.H.U. Lian Kim. Mereka dua nugrah i tiga orang anak, yang sulung adalah Hon Bigoat berumur 12 tahun, yang kedua adalah Hon Bujit berumur 10 tahun, dan yang ketiga adalah Hon Bun Seng berumur 8 tahun, 5 tahun pertama Hon Piau Kiyok melaju pesat, para pedagang kota Bicu menjadi langganan tetap Hon Piau Kiyok, rute perjalanan Piau Kiyok awalnya hanya dari kota Bicu ke kota Kaifeng, 5 tahun kemudian Hon Hang Fee mendirikan cabang di kota Lok Yang, Lok Yang sebagai kota raja adalah lahan emas bagi jasa ekpedisi, dan keberadaan Hon Piau Kiyok menjadi saingan baru bagi banyak Piau Kiyok yang berada di sana, terutama 4 Piau Kiyok yang merasa kehilangan pelanggang di kota Bicu, berkembangnya Hon Piau Kiyok menimbulkan iri. Oleh Hon Hang Fee pimpinan cabang di kota raja diserahkan pada murid pertamanya Chiapeng yang berumur 25 tahun, saat peresmian kantor cabang, Chiapeng bersama 50 Piau Kiyok mengundang pejabat setempat dan pimpinan 15 Piau Kiyok yang berada di kota Lok Yang, pimpinan dan wakil Piau Kiyok hampir semuanya datang, kecuali 2 Piau Kiyok yakni Hekma Piau Kiyok dan Huiliong Piau Kiyok, 2 pejabat pemerintahan juga datang, dan selain itu adalah beberapa pedagang besar dan terkenal di kota Lok Yang. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh undangan yang berkenan hadir dalam peresmian kantor cabang Hon Piau Kiyok, ujar Hon Hang Fee dengan ramah, si Chiapeng mulia dari kalangan pemerintahan dan juga rekan-rekan Pang Chu Piau Kiyok yang terhormat, serta Chiapeng sekalian yang berhadir, kehadiran Hon Piau Kiyok kami harap dapat menjadi mitra bagi para pedagang dan setiap orang yang menggunakan jasa Hon Piau Kiyok, jadi salah satu penggerak ekonomi kota Lok Yang, dan juga menjadi rekanan baik terhadap sesamai Piau Kiyok, ujar Hon Hang Fee dan disambut tepuk meriah oleh anggota Hon Piau Kiyok dan para tamu undangan. Dan kami sangat mengharapkan Ken Guan Fang, pejabat Ken, dari pemerintahan memberikan sambutan sepatah dua patah kata dalam acara peresmian kantor cabang Hon Piau Kiyok, ujar Hon Hang Fee, tepuk tangan menyambut berdirinya Ken Guan Fang yang mengepalai bidang perdagangan di kota Lok Yang. Terima kasih Hon Si Chu yang terhormat dan para undangan sekalian, kami dari kalangan pemerintahan merasa bersyukur dengan kehadiran Hon Piau Kiyok di kota Lok Yang, benar kata Hon Si Chu bahwa Piau Kiyok merupakan salah satu gerak roda ekonomi, merupakan penghasilan pajak untuk pemerintahan, harapan kami hanya satu, bahwa pelaku-pelaku jasa ekpedisi ini saling menghargai dan saling menghormati, bersainglah secara sehat, sehingga kemanan dan ketertiban kota tetap dalam keadaan kondusif, dan kami tidak mentoleri renarkis yang muncul akibat persaingan, ujar Ken Guan Fang. Setuju. Teriak para undangan sambil bertepuk tangan, Ken Guan Fang pun menutup sambutannya. Kemudian setelah acara pembukaan dan sambutan, Han Han Fei menyuruh semua Piau Sunya naik dipimpin oleh Chiapeng, Han Han Fei kemudian memperkenalkan Chiapeng sebagai pimpinan cabang Hon Piau Kiyok di kota Lok Yang, setelah itu acara menggunting pita yang dilakukan oleh Ken Guan Fang, petasam pun meletus membuat suasana jadi semarak diiringi tepuk tangan gemeruh para undangan, lalu akhirnya acara makan dan minum sambil lanjang sana antara Han Han Fei dengan Ken Guan Fang dan beberapa pimpinan Pilawa Kiyok yang lain. Setelah itu para undangan pun kembali pulang, Han Han Fei sebelum kembali ke Bicu memberikan ujangan pada Chiapeng dan seluruh Piau Su. Kantor ini adalah kantor cabang pertama kita setelah lima tahun Han Fei Wawa Kiyok berdiri, oleh karena itu berusahalah sebaik mungkin dalam melayani pengguna jasa, jeli dengan pasar yang berlaku, jangan menjatuhkan harga pasar hanya untuk menarik pelanggan, karena itu akan merusak rekanan kita sesama Piau Kiyok, kemudian kalian tetaplah waspada, sebagai kantor cabang yang baru bahkan Piau Kiyok kita masih tergolong baru, kita akan banyak menghadapi trik persaingan yang mengarah pada pertentangan yang akan merusak kenyamanan kota, ujar Han Han Fei. Kami akan ingat pesan Suhu, dan kami akan bekerja sebaik mungkin dan selalu waspada, sahut Chiapeng, Han Han Fei mengangguk dengan lembut, lalu keesokan harinya Han Han Fei kembali ke Beichu, tiga hari kemudian Chiapeng mulai beroperasi, kantor pun dibuka, para Pai Wusu sudah siap pada bagian masing, hari itu pelanggan belum ada yang datang, keesokan harinya kantor dibuka, dan piket kantor menunggu jika pelanggan datang, hingga seminggu Han Piau Kiyok belum mendapatkan pelanggan, baru pada hari ke-10 seorang pedagang kain deding. Selamat datang di Han Piau Kiyok Si Chu, saya adalah Chiapeng Pang Chu di kantor ini, sambut Chiapeng sambil memperkenalkan diri. Selamat bertemu Pang Chu, saya adalah yang siang sahut pedagang apa yang biasa kami bantu yang si Chu. Saya hendak mengirik barang berupa dua peti kain dan dua peti cat, kemanakah barang tersebut hendak dikirim yang si Chu? Barang tersebut hendak disampaikan pada rekan saya Kaobeng di kota Kaifeng, sahut yang siang. Baiklah yang si Chu kami akan catatkan surat barangnya, ujar Chiapeng sambil mencatat nama dan jumlah barang, dan juga nama dan alamat pengirim serta nama dan alamat penerima, kemudian nama pimpinan Piau Su yang melaksanakan pengiriman, dan biaya jasa pengiriman. Setelah semua jelas, surat itu pun dibubungi dengan cap jempol yang siang dan dan setempel Piau Kiyok, lalu mereka pun keluar, lalu barang kiriman dipindahkan dari kereta kuda yang siang ke keretahan Piau Kiyok. Untuk pengiriman pertama ini Chiapeng sendiri yang melakukan pengiriman, 12 Piau Su berangkat bersama Chiapeng, perjalanan ini lancar tanpa kendala hingga Chiapeng kembali ke Lokyang, kesibukan di kantor Han Piau Kiyok makin terasa setelah berjalan 2 bulan, para pelanggan pun mulai melirik cabang Piau Kiyok baru ini, Piau Kiyoknya sendiri sudah dikenal, karena selama ini Piau Kiyok ini selalu melintasi Lokyang dari Bicu menuju Kaifeng. Suatu hari Liang Kui pimpinan Hekma Piau Kiyok mengadakan pertemuan. Han Piau Kiyok sudah mendirikan cabang di kota ini, jadi karena baru 2 bulan sebaiknya kita hancurkan kantor mereka, ujar Liang Kui geram. Setuju, mari kita hancurkan Han Piau Kiyok seru anak buahnya. Bagaimana caranya Pangcu tanya wakilnya? Besok malam, kita akan bakar kantor tersebut secara diam-diam, kita tidak usah kontak fisik dengan para Piau Kiyok dari Han Piau Kiyok, Sahut Liang Kui. Tapi Pangcu, Piau Kiyok dari Han Piau Kiyok, saya dengar memiliki kesaktian yang hebat. Saya juga mendengar hal itu, jauh sebelum kantor mereka di sini dibuka, lalu menurutmu bagaimana Lawate? Menurut saya, Kira, terbaik adalah menyewa orang untuk membakar kantor mereka, Sahut Lau Kuk HMH, siapa menurutmu yang akan mau dan mampu melakukannya? Saya kira Jeng Ji Yu, si tangan seribu, akan mau melakukannya, asal kita bayar lebih, Sahut Lau Kuk. Baik kalau begitu, usahakan Jeng Ji Yu bertemu dengan aku ujar Liang Kui, Lau Kuk mengangguk dan segera keluar berasa mapiau selainnya. Tiga hari kemudian Jeng Ji Yu bertemu dengan Liang Kui. Pangcu apa yang ingin kau katakana padaku sehingga meminta kita bertemu. Begini Jeng Ji Yu, kami punya pekerjaan untukmu, kalau kamu bersedia akan kami bayar lebih, Sahut Liang Kui. HMH, tergantung apa pekerjaannya, jika setimpal dengan bayaranmu aku akan lakukan, pekerjaannya tidaklah sulit, hanya membakar sebuah kantor cabang Piau Kiyok, ujar Liang Kui. Hehehe, hehehe, kantor Piau Kiyok mana yang mau dibakar? Kantor cabang Hon Piau Kiyok, kantor baru yang baru dua bulan dibuka, HMH, berapa Pangcu akan membayarku? Sepuluh cil lemas bagaimana resikonya tidak sepadan, Sahut Jeng Ji Yu. HMH, Berapa yang kamu minyak Jeng Ji Yu? Dua puluh cil lemas, Sahut Jeng Ji Yu, Liang Kui terdiam. Baik akan saya bayar setengah di muka, dan sisanya setelah kamu berhasil, ujar Liang Kui. Sepakat, berikan setengah bayaran saya, nanti malam aku akan bakar kantor Han Piau Kiyok, ujar Liang Kui. Lau Teh berikan sepuluh cil lemas pada Jeng Ji Yu. Perintah Liang Kui, Lau Kok segera masuk ke dalam dan membawa sekantong uang sejumlah sepuluh cil lemas, Lau Kok memberikan uang itu dan diterima Jeng Ji Yu. Besok lusa aku datang lagi untuk mengambil sisa bayaranku ujar Jeng Ji Yu sambil berkelabat dari kediaman Liang Kui. Malam itu Jeng Ji Yu mengendap-endap di sekitar kantor Han Pai Kiyok, empat Piau Su sedang melakukan ronder, Jeng Ji Yu menyelingap ke bagian dapur bangunan, rencananya ia akan mulai membakar dari bangunan belanak ini, namun saat ia masuk ia pergok Chiapeng yang saat itu hendak ke belakang. Heh, siap kamu tegur Chiapeng sambil melompat dan hendak mencengkram tangan Jeng Ji Yu. Jeng Ji Yu terkejut dan secara spontan menghindar, Jeng Ji Yu segera berlari keluar, namun Chiapeng tidak membiarkannya lolos, pertemuan sengit berlansung di halaman bagian belakang, empat peronda segera muncul dan menerangi tempat pertempuran, bahkan para Piau Su yang mendengar suara pertempuran segera berdatangan. Jeng Ji Yu yang merasa hebat sendiri terperangah dan yalinya gentar, ketika ia tidak bisa lepas dari kurungan lawannya ini, bahkan beberapa pukulan dan tamparan telah ia terima, untungnya Chiapeng tidak jauh selisih kekuatannya, namun empat jurus dari Bursian Patloat membuat diakualahan dan kalah gesit, ia terdesak hebat dan plak, buk, des, plak, bunyi pepukulan beruntun mengantam tubuhnya, sehingga ia terkepar menggeloso di tanah, mulutnya memuntahkan darah, karena pukulan telak pada dadanya membuat terluka dalam. Katakan siapa kamu dan kenapa kamu menyusup malam-malam ke ruang dapur bentak Chiapeng. Ampunkan aku Pangcu, aku hanya orang suruhan, sahut jeng Ji Yu dengan nada memelas, nafasnya kian sesak karena memaksa bicara. Siapa yang menyuruhmu tanya Chiapeng? Aku, aku disuruh Pangcu dari Hapma Piau Kiok, kamu disuruh untuk apa? Cepat jawab bentak Chiapeng. Ah, 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 aku disuruh untuk membakar kantor, sahut jeng Ji Yu dengan terbata-bata, mukanya makin pucat dan hatinya bergetar ketakutan. H.M.H., sebaiknya orang diserahkan kepada polisi Pangcu selah anak buahnya. Ya, kita akan serahkan ia pada polisi dan biar polisi yang akan mengusutnya, sahut Chiapeng. Aduh, maafkanlah aku Pangcu, aku jangan dibawa ke kantor polisi, kita damai saja, aku akan mengaku di depan Pangcu Hapma. Tidak perlu, polisi akan menindak perbuatan kalian sahut Chiapeng, lalu mengikat tangan jeng Ji Yu. Kalian ikat dia di pagar depan dan jaga jangan sampai lolos, besok kita serahkan ia pada polisi, ujar Chiapeng, empat piauk superonda membawa jeng Ji Yu ke depan dan mengikatnya di tiang pagar, lalu mereka menjaganya semalaman. Keesokan harinya Chiapeng menyerahkan yang Ji Yu kepada polisi, oleh cao Chiang Bu mengusut kasus tersebut, dan akhirnya Liang Kui ditangkap dan dihukum cambuk 10 kali dan dipenjara. Kejadian itu tidak tersiar luas karena baik han piauk kiok dan hekma sendiri tidak membicarakannya, Chiapeng tetap menjalankan operasi piauk kiok, sehingga han piauk kiok menjadi piauk kiok terkenal dan disukai para pengguna jasa. Karena keberhasilan di Lokyang maka han halfei membuka cabang di Chang'an yang dipimpin muridnya Bao Yuan yang berumur 25 tahun, lalu han halfei membuka rute baru dari Bicu ke Yincang, dan setahun kemudian han halfei membuka cabang di Yincang dengan dua rute yakni ke timur dan ke selatan, ke selatan rute menuju kota Chongqing dan Kangxi, sementara ke selatan satu jalur menuju Bicu, dan satu jalur ke Wuhan terus ke Halfei. Kemudian han halfei membuka cabang di kota-kota selatan tersebut sehingga makin luas jangga kawannya, dalam jangka lima tahun setelah pembukaan cabang pertama di Lokyang, han piauk kiok semakin besar dan jaya, rutenya sangat luas dengan kantor cabang yang lumayan banyak, han halfei terus memperluas sayap piauk kioknya hingga mencapai kota Taiyuan di wilayah utara, setahun kemudian setelah membuka cabang di kota Taiyuan, han halfei membuka cabang di kota Kaifeng untuk memperluas rute piauk kioknya hingga sampai ke Beseng, anak buahnya saat membuka kantor di Kaifeng, telah mencapai 500 piausu, dan semua kantor cabang dipimpin oleh murid-murid binaannya yang mewarisi bun Sianpet Hoat. Tiga bulan setelah pembukaan kantor cabang di Kaifeng, selagi para piausu sibuk membongkar muat barang di depan kantor, tiga orang muda belia muncul, mereka adalah Semcu. Apakah ini piauk kiok dari Siaoyantanya Kweong sambil melemparkan pelakat piauk kiok ke arah kereta kuda, pelakat itu patah menjadi dua, Gak Luang sebagai pimpinan cabang keluar dari kantor bersama seorang pelanggan. Sem si cu apa yang kalian lakukan tegur Gak Luang? Hehehe, hehehe, apa kamu tidak lihat apa yang barusan kami lakukan selah oke liang dengan tawa jumawa. Kalian telah merusak pelakat dan membuat tonar di sini. Kenapa kalian melakukan hal tidak terpuji ini? Hehehe, kami tidak butuh khutbah mu, piauk kiok ini harus tutup dan tidak boleh lagi beroperasi, ujar Kweong. Kami tidak kenal pada kalian, dan tidak ada hakmu untuk menutup piauk kiok ini, tantang Gak Luang. HMH, bagus aku mau lihat sama pai di mana si kehebatanmu sehingga berani menantang kami teriak saiku sambil menerjang, Gak Luang yang tidak menduga berani menyambut serangan saiku. Duar, prak, hegih, dua tenaga Sinkeng beradu menimbulkan suara keras, dan malang bagi Gak Luang, kilatan Sinkeng saiku yang mau menginjak dewasa itu telah merobek tubuh Gak Luang sehingga membuat torgen dalam tubuh Gak Luang remuk dan hancur, ia tewas seketika, para piauk sumerangsak menyerang saiku, namun tubuh mereka laksana mainan dipukul dan ditendang sesukanya, dalam lima belas gebrakan, dua puluh nyawa Piau Kiok telah melayang. Kejadian naas itu membuat warga panik dan ngeri, orang berlarian menyingkir dan sembunyi sambil mengintai kantor Han Piau Kiok dari kejauah, seorang pemuda tampan berumur 20 tahun baru masuk kota Kaifeng dari gerbang sebelah selatan, ia heran melihat warga yang sedang mengintai, dia adalah Han Fe Ilun yang baru tiba dari perantauannya dan hendak kembali menjumpai keluarganya di Kaifeng. Tiga tahun lalu, saat Han Fe Ilun berumur 17 tahun, oleh kakeknya Li Ugan menyuruhnya untuk berkelana. Lun Ji seorang pendekar harus mengasah pengalaman hidup dengan banyak melihat keadaan dan kondisi hidup di alam raya yang luas, jadi berangkatlah kemana saja langkahmu membawa, ujar Li Ugan. Lalu bagaimana dengan Kong Kong dan Ibu? Kami tidak usah kamu cemaskan Lun Ji, kamu memerlukan pengalaman hidup di luar dari rumah dan kota Kaifeng ini, dua suhumu adalah dua pendekar sejati yang kaya akan pengalaman, jadi patutnya kamu juga harus demikian, sahut Li Ugan. Baiklah Kong Kong, saya akan menjalankan saran Kong Kong. Berangkatlah Bun Ji, setidaknya tiga tahun ibu akan sabar menunggumu, selalu usian. Baik ibu, selama tiga tahun aku akan kembali menemui ibu, sahut Fe Ilun. Hari itu juga berangkatlah Han Fe Ilun, ia keluar dari pintu gerbang sebelah selatan, dia berjalan dengan hati gembira, pemandangan alam yang demikian indah sepenjang perjalanan membuat dia merasa lega dan lapang, Han Fe Ilun terbetik untuk mencoba ginkeng yang sudah ia miliki, maka ia pun berlari melintasi hutan, larinya luar biasa cepat, hanya bayangannya saja yang tertangkap oleh mata, bayang-bayang tubuh Han Fe Ilun melintasi lembah dan melompati jurang dan ngarai. Di dalam hutan yang lebat Han Fe Ilun melatih seluruh ilmu yang ia warisi dari kedua suhunya, gerakannya yang kokoh dan kuat serta lincah membuat metu yang menyaksikannya akan terkagum-kagum, setelah berlatih Han Fe Ilun melanjutkan perjalanan, sebulan kemudian ia sampai di kota Hofei, ia menginap di sebuah lekuan untuk melewatkan malam, saat tengah malam pendengarannya yang tajam mendengar gerak mencurigakan di atas atap, dengan sigap ia membuka jendela dan keluar lalu melenting ke atas atap, dua bayangan orang berbaju hitam sedang mengintai sebuah kamar likuan. Seorang dari pengintai turun menerobos atap dan masuk ke dalam kamar, penghuni kamar itu adalah seorang pedagang barang antik bernama Buhang berumur 50 tahun. Eh, si, A. G. H., Buhang tidak sempat melanjutkan pertanyaan dan dia sudah dibungkam oleh penyusup, si penyusup membongkar peti barang dagangan Buhang, dan hatinya gembira saat melihat sebuah bokor berbentuk miniatur menera, dia segera meraih bokor dan hendak kembali melompat ke atas, namun hatinya terkejut ketika melihat kawannya jatuh melayang dari atas atap. Seorang pemuda berdiri di hadapannya, sementara kawannya tergeletak lemas. Letakkan barang yang hendak mau curi perintah Feilun, orang itu tanpa menjawab langsung menyerang Feilun, Feilun dengan gesit berkelit, si penyusup merasa penasaran dan menyerang lagi, kali ini Feilun tidak cuma menghindar, namun membarengi dengan sebuah serangan balasan. Plak, auh, buk, hegak, si penyusup terhempas setelah menerima dua pukulan Feilun, sementara bokor yang ada di tangannya sudah berpindah tangan, lelaki itu meringis. Ampunkan saya, tai hap, ujar dengan nada memelas. Kalian akan saya ampuni jika menjawab dengan jujur sahut Feilun sambil melangkah mendekati buhang dan melepaskan totokan. Terima kasih, tai hap, seru buhang sambil merangkap tangan, Feilun mengangguk dan menyerahkan bokor itu pada buhang, lalu kembali melangkah mendekati si penyusup. Ka, kami hanya su, suruhan tai hap, sahut si penyusup terbata-bata kalian disuruh apa dan oleh siapa tanya Feilun. Ka, kami disuruh mencuri bokoro, heg, si penyusup tiba-tiba tertelungkup tewas karena sebuah pisau menancap di punggungnya, pisau itu datang dari arah jendela kamar, Feilun segera keluar, dan di lorong itu beberapa tamu sedang lalu-lalang, Feilun dan orang-orang itu saling bertatapan, tatapan mereka heran. Siapa yang barusan dekat jendela kamar ini tanya Feilun. Kenapa apa yang terjadi seorang dari tiga orang yang melewati lorong itu kembali bertanya, Feilun menatap tajam pada ketiga orang itu. H.M.H., salah satu dari tiga orang ini pasti yang melemparkan pisau, pikirnya, namun karena ia tidak punya bukti, maka ia diam. Sudahlah, tidak apa-apa, sahutnya, lalu Feilun kembali ke dalam, seorang penyusup yang ia robohkan dipunahkan totokannya. Katakan kalian ini siapa dan siapa yang menyuruh kalian bentak Feilun, sebelum orang itu menjawab, Feilun segera merontokkan sebuah pisau yang meluncur dan dengan cepat ia bergerak keluar, sebuah bayangan sedang berlari dan melompat ke bawah dari berada tingkat atas, Feilun segera mengejar orang tersebut, tidak lama kejar-kejaran itu berlangsung, Feilun sudah menekap undak orang itu, tapi Feilun terkejut, ternyata orang itu sudah tewas dengan menelan sesuatu, mulutnya berbusa dan mukanya menghijau, setelah diperhatikan ternyata orang itu adalah yang tadi bertanya balik padanya. Han Feilun kembali ke likuan, dan hatinya sedih ketika melihat kawan si penyusup sudah mati dengan sebuah pisau mencap di keningnya, dan buhang si pedagang juga telah terkapar tewas dengan sebuah pisau mencap di perut dan keningnya, bukor itu sudah hilang, Feilun melapor pada pemilik likuan, tiga mayat itu diturunkan, para tamu geger, Han Feilun mengawasi semua tamu yang mencul, dan wajah dua orang yang ia temui di lorong juga ada di sana menyaksikan tiga mayat yang digotong para pelayan. Sepuluh orang polisi datang dan KH Uciangbu menayai Han Feilun, Han Feilun menceritakan kejadiannya, dan dua orang yang ditemui Feilun juga ditanyai secara seksama oleh KH Uciangbu, namun mereka tidak tahu apa-apa, karena tidak ada bukti kedua orang itu pun dilepaskan oleh KH Uciangbu. KH Uciangbu sepertinya bokor itu amat penting, sehingga untuk menjaga kerahasiaannya para peminat itu rela mati, ujar Feilun. HMH, dugaan Taihab mungkin benar, namun kasus ini rumit karena tidak ada satupun petunjuk yang didapatkan, selah KH Uciangbu. Kalau boleh saya usul KH Uciangbu, ada dua hal yang harus ditelusuri, ujar Feilun apa itu Taihab tanya KH Uciangbu. Pertama dari pisau-pisau ini mungkin akan diketahui siapa pemiliknya, dan yang kedua asal usul si pedagang yang bernama Bu Hang itu, sahut Feilun. HMH, kamu benar Taihab, kami akan coba usut hal ini, ujar KH Uciangbu. Lalu KH Uciangbu meninggalkan Lik'an dan membawa ketiga mayat, para tamu kembali ke kamar masing-masing, Han Feilun juga kembali memasuki kamarnya, hatinya sangat penasaran dan merasa tertipu, lalu ia teringat pada dua orang yang katanya tidak tahu apa-apa setelah ditanya KH Uciangbu. KH Uciangbu keluar dari kamarnya dan coba mencari kamar dua orang itu, baru saja dua kamarnya intai, Seilun melihat dua orang bergerak cepat keluar dari Lik'an, Seilun dengan diam-diam mengikutinya, kedua orang itu berlari cepat menuju sebuah rumah yang megah dan besar, Seilun terus mengintai, dan hatinya berdegup setelah jelas melihat dua orang itu adalah dua orang yang dicurigainya, keduanya menghadap seorang lelaki berumur 50 tahun, pakaiannya yang warna kuning dari bahan sutera yang mahal, wajahnya gagah dengan jenggot panjang sampai dadanya yang dipelihara dengan baik, matanya tajam dengan alis yang tebal. Dia adalah Wong Chu, seorang bekas pangeran dari dinastik Xin, saat penggelingan keluarganya, Wong Chu Siang Siang sudah melarikan diri dari kota raja dan bersembunyi di Hopi, ia menyamar sebagai seorang pedagang barang-barang berharga, dan untuk menyamarkan dirinya sebagai bekas pangeran, ia menukar namanya menjadi Chuang. Bagaimana pekerjaan kalian tanyanya pada dua orang itu? Tai Jin, kami berhasil mendapatkan bokor, namun seorang dari kami tewas untuk mendapatkannya, HMH, apakah tindakan kalian ada yang mencurigai? Tidak ada Tai Jin, karena kami menggunakan jasa dua orang pencuri. Bagus, berikan bokor itu untuk kulihat perintah Chu Tai Jin, seorang dari mereka mengeluarkan bokor dan menyerahkannya pada Chu Tai Jin, Chu Tai Jin menerima bokor dan memperhatikannya dengan seksama. Kalian pergilah ke Hwang San, sampaikan kepada para Lao di sana bahwa aku ingin bertemu mereka, minggu depan di kota Pengbun, ujar Chu Tai Jin, kedua orang itu pergi dan bergerak cepat keluar kota Hopei. Hanfe Ilun masih mengintai Chu Tai Jin karena penasaran dengan bokor nampaknya begitu penting, Chu Tai Jin bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam, tapi ia berhenti ketika dua orang pengawalnya datang melapor. Tai Jin, Pang Tai Hap dan Gui Tai Hap sudah datang. Suruh mereka menunggu di ruang tengah sahut Chu Tai Jin, lalu meneruskan langkahnya masuk ke dalam, Se Ilun dengan hati-hati terus mengikuti Chu Tai Jin, langkahnya yang ringan dan gerakannya yang cepat membuat seluruh penghuni rumah tidak menyadari keberadaannya. Chu Tai Jin menyimpan bokor di dalam sebuah lemari, setelah mengunci lemari, Chu Tai Jin keluar dari kamar dan menutup pintunya, ia segera menuju ruang tengah, Se Ilun masuk ke dalam kamar, sekali remas kunci besi lemari hancur, Se Ilun mengambil bokor dan menyimpannya di dalam bajunya, ia keluar dan menuju ruang tengah, kedua tamu Chu Tai Jin adalah bekas General Ang Bitin, Laskar Ang Bitin gulung tikar setelah 11 tahun berhadapan dengan pasukan kaisar yang membombandir kantong-kantong kekuatan mereka. Bagaimana persiapan kalian di Wuhan, Pang Tai Hap tanya Chu Tai Jin. Pasukan di Wuhan telah mencapai 700 orang, yang sebagian kecil adalah bekas tentara Ang Bitin, namun walaupun begitu, selama ini kami sudah melatih mereka ilmu perang, sehingga semuanya mahir memakai senjata dan memahami taktik perang, sahup Pang Tai Hap. Dan jumlah itu masih jauh dari cukup Tai Jin, lalu bagaimana dengan pasukan yang Tai Jin katakan selagui Tai Hap? Minggu depan saya akan menemui pimpinan mereka, sahup Chu Tai Jin apakah mereka akan dapat diajak kerjasama, Tai Jin selapang Tai Hap. Hehehe, hehehe, pasti mereka mau, karena apa yang kutawarkan pada mereka sudah kudapatkan, sahup Chu Tai Jin. Kalau boleh kami tahu apa yang Tai Jin tawarkan pada mereka, hal ini harus jelas, karena Tai Jin juga punya penawaran pada kami, selagui Tai Hap. Hehehe, kalian tenang saja, untuk urusan pangkat dan jabatan mutlak bagi kalian para pimpinan pasukan di Wuhan, jika kita berhasil. Yakinkan kami Tai Jin, hal-hal apa yang dapat Tai Jin tawarkan selain dari pangkat dan jabatan, jika sekiranya perjuangan kita ini berhasil, selapang Tai Hap. Saya mempunyai penawaran yang mereka inginkan, karena merah adalah kalangan rimba persilatan, maksud Tai Jin, Tai Jin menawarkan ilmu silat pada mereka selapang Tai Hap. Benar, dan saya yakin mereka akan mau menerima. Bagaimana Tai Jin yakin mereka mau menerima, sementara sejauh apa keampuhan ilmu yang akan ditawarkan Tai Jin? Hehehe, karena ilmu itu sama halnya dengan munculnya Bun Leong Sian Kiam. Sepertinya tidak ada ilmu yang menyaingin Bun Leong Sian Kiam yang menjadi rebutan baik pada zamannya maupun sesudahnya, selapang Tai Hap. Benar, dan Bun Leong Sian Kiam telah diwarisi oleh Bun Leong Tai Hap, selagui Tai Hap. Benar apa yang kalian katakan, namun ada hal yang tidak kalian ketahui, bahwa saat munculnya Bun Leong Sian Kiam, rahasia ilmu itu ada pada patung naga, dan patung naga itu menurut ceritanya akan disimpan ke dalam menara Liu. Kalian tahu kenapa? Tidak tahu Tai Jin, memangnya kenapa? Hehehe, karena pemilik rahasia patung naga adalah sute dari pemilik rahasia ilmu yang saya tawarkan, artinya Bun Leong Sian Kiam juga ilmu yang Tai Jin tawarkan, selapang Tai Hap. Kira-kira seperti itulah mungkin, karena mereka adalah saudara seperguruan, sahut Cu Tai Jin. Kalau itu ilmu yang Tai Jin tawarkan, apa lebihnya dan bahkan tidak ada artinya karena pewarisnya sudah ada duluan, selagui Tai Hap. Benar, bagi kalian itu tentu sudah basi, namun bagi pimpinan yang akan saya temui sangat membutuhkannya untuk membunuh pesaing mereka si Yaoyan, sahut Cu Tai Jin. Yaoyan siapa Yaoyan yang dimaksud tanya kedua tamunya bersamaan? Hehehe, aku juga heran saat mereka mengatakan si Yaoyan, yang ternyata si Yaoyan itu adalah Bun Leong Tai Hap yang sekarang jadi pemilik Han Piao Kiok, sahut Cu Tai Jin. HMH, baiklah Tai Jin, jika sudah berhasil dengan pasukan yang akan Tai Jin rekrut, maka beritakanlah kepada kami, dan kita bisa mengevaluasi pasukan kita, ujar Pang Tai Hap. Baik, setelah bertemu minggu depan, saya akan menyampaikan pada kalian, sahut Cu Tai Jin, lalu kedua tamunya pergi, dan Cu Tai Jin masuk ke kamarnya untuk istirahat. Han Fe Ilun meninggalkan rumah Cu Tai Jin, cerita yang ia dengar membuat ia paham bahwa bokor itu akan dijadikan tawaran untuk merekrut pasukan, yang akan mengadakan pemberontakan, dan kaitannya ada terhubung dengan Han Piao Kiok yang ia tahu adalah pemilik Likan yang dikelola kakeknya, Han Fe Ilun sampai di penginapan menjelang pagi, Han Fe Ilun tidur hingga siang, setelah mandi dan berganti pakaian, ia memperhatikan bokor dengan teliti, diraba dan diputar-putar, namun tidak ada reaksi apapun, yang aneh pada bokor hanya atap bagian atas yang berbentuk bulat bisa ditarik dan ditekan. Han Han Fe Ilun meletakkan bokor itu di atas meja, dan sambil baring dia menatap. Miniatur sebuah menara, pikirnya, dan tiba-tiba raut mukanya berubah, karena teringat ucapan Cu Tai Jin yang mengatakan menara Liu, ini pasti miniatur menara Liu gumamnya dalam hati, lalu ia keluar dan memesan makanan, pelayam pun menghidangkan makan, Han Fe Ilun makan dengan lahap, setelah selesai ia menemui pemilik lihikoan. Loya berapa sewa kamarku, dan makanan tadi ujar Fe Ilun apakah Kongcu mau meninggalkan kota? Benar Loya, sahut Fe Ilun. Semuanya sepuluh tahil, selah pemilik lihikoan. Ini Loya sepuluh tahil, oh ya menara Liu itu terletak di amanah ya menara Liu, ada di kota Lokyang Kongcu, sahut pemilik lihikoan. Oh, terima sih Loya, permisi ujar Fe Ilun, lalu meninggalkan kota Hopi. Han Fe Ilun mengambil jalan pintas menuju Lokyang, tiga bulan kemudian ia sampai ke kota Bicu, kota kecil yang indah dan sejuk, saat ia melewati kantor Han Tiawakiok, para Piausu sedang sibuk membongkar muat barang, dia berdiri di luar memperhatikan kesibukan para Piausu, seorang Piausu mendekatinya. Ada apa Kongcu tanya Piausu? Ah, tidak ada apa-apa, hanya melihat-lihat, hendak kemakah perjalanan kalian? Kami hendak ke Lokyang, jika Kongcu mau membonceng dan minta jasa pengawalan, Kongcu bisa bertemu Pangcu. Siapakah nama Pangcu Han Tiawakiok di kota ini? Jika Kongcu mau jasa pengawalan akan saya jawab, tapi kalau tidak, saya tidak akan jawab, kenapa begitu si Chu? Karena Kongcu tidak punya urusan dengan Pangcu kami, lalu untuk apa menanyakan namanya ada apa? Agintanya Mandor yang tadi sibuk memerintah sana-sini. Kongcu ini tidak ada urusan tapi berdiri memperhatikan kita Tantuakosahut Agint Kongcu ini siapa, kenapa berdiri di sini? Tanya Tan Siang. Aku hanya sekedar lewat dan tertarik melihat kesibukan para Piausu. Apa kamu mau cari kerja? Tanya Tan Siang. Tidak, Tua Ko, jawab Feilun. Eh, kamu ini sangat mencurigakan, tidak ingin mencari kerja, tidak juga hendak menyewa jasa, tapi berdiri di sini dan mematai-matai, apakah kamu berniat tidak baik? Anak muda tanya Tan Siang. Ada apa salah sebuah suara dari depan kantor, lelaki separuh bayi itu keluar dari dalam kantor dan menyeru mereka. Pemuda ini mencurigakan Pangcu, sepertinya ia mematai-matai kita, sahutan Siang. Bawa dia ke sini, jika tidak mau suruh pergi ujar Han Han Fei, Han Feilun menatap lelaki tampan yang separuh bayi itu. Kamu dengar tadi Pangcu menyuruhmu masuk dan menemuinya, tapi jika kamu tidak mau, sebaiknya kamu pergi. Car Tan Siang, Han Feilun melangkah dan memasuki kantor, Han Han Fei menatap pemuda 17 tahunan itu. Siapa namamu? Nek tanya Han Fei. Namaku Feilun, jawab Feilun sambil menatap lekat pada wajah orang tua di depannya Feilun, kenapa kamu berdiri dan mematai-matai tempat kami? Saya hanya sekedar lewat dan tertarik melihat kesibukan para Piawosu. Apakah kamu mau cari kerja? Eh ada tamu, dari mana selalian Kim yang masuk sambil membawa minuman untuk suaminya, Feilun melihat wajah cantik yang tersenyum ramah padanya. Maaf jika kehadiranku membuat salah faham, tapi sebenarnya aku hanya sekedar lewat, dan terjadi pembicaraan dengan seorang Piawosu sehingga salah faham, ujar Feilun. Baiklah anak muda, jika memang salah faham, dan kami persilahkan kamu untuk pergi. Dan juga saya ingin katakan bahwa likuan milik keluarga ini yang ada di Kai Feng pengelolanya adalah kakeku. Eh, kamu dari Kai Feng nak selalian Kim terkejut, Han Fei mengerunyitkan keningnya. Hehehe, kalau tadi kamu bilang di awal, tentu tidak sekaku ini lunji pertemuan kita, ujar Han Fei maafkan saya paman, saya tidak tahu kenapa saya merasa mengambang ketika lewat rumah ini, hehehe, jadi kamu cucunya Liu Siok, siapa namamu tadi nak selalian Kim? Nama saya Feilun. Bagaimana kabar ibumu Liu Sian? Siapa? Liu Sian selalian Fei terkejut dan wajahnya berubah pucat, lian Kim heran melihat perubahan suaminya. Heh, Feiko kamu kenapa anak Liu Sian kan cuma Liu Sian jadi Liu Sian itu apakah Liu Gan tanya Han Fei? Benar Feiko, lalu kamu ini kenapa seperti baru melihat hantu saja ah? Tidak, tidak apa-apa, sahut Han Fei. Hehehe, ternyata bibi kenal dengan ibuku. Ya jelas aku tahu, karena kami dulu saat tap di Jiangzhou, bahkan ketika kamu lahir bibi tahu, sahut lian Kim senyum lembut. Paman juga kenal dengan ibuku tanya Feilun. Benar, kalau kakekmu adalah Liu Gan, saya kenal dengan ibumu, sahut Han Fei kamu mau kemanakah lunji? tanya lian Kim. Aku hendak ke Lok Yang, bibi. Eh, bukankah pengawalan yang sebentar lagi akan berangkat akan ke Lok Yang? tanya lian Kim pada suaminya, Han Fei mengangguk, hatinya masih bergetar cemas dengan disinggungnya nama Liu Sian. Sekalian saja kamu bareng dengan para piausu, namun kamu makanlah terlebih dahulu lunji, ah, tidak usah repot-repot bibi, aku segera mau berangkat, selah Feilun. Tidak bisa begitu lunji, kamu tidak menghormati kami jika tawaran makan ini kamu tolak, aku akan malu pada ibu dan kakekmu, ujar lian Kim, Feilun tidak lagi menolak, lalu dia-diajak masuk dan makan ditemani oleh lian Kim, sementara Han Fei yang baru saja makan tetap di dalam kantor. Bibi siapakah nama paman sebenarnya tanya Feilun. Nama paman mohon Han Fei. Heg, Feilun tersedak mendengar nama itu. Eh, kamu kenapa lunji, ayo cepat minum, ujar lian Kim heran. Hehehe, inilah kalau bicara sambil makan, kakek selalu peringatkan saya tentang ini, sahut Feilun berdalih menyembunyikan perasaannya, kini taulah ya kenapa muka suami bibinya ini pucat saat mendengar nama ibunya. Feilun mengingat pesan ibunya, bahwa jika ia bertemu ayahnya ia harus hormat dan berbakti padanya, dan kenyataannya ayahnya adalah suami dari bibi yang baik dan kenal baik dengan keluarganya. Kenyataan ini tidak boleh terungkap, aku harus segera pergi, pikirnya, setelah selesai makan, Feilun pamit pada kedua orang tua itu, setelah Feilun pergi Hang Fei bertanya pada istrinya, Kim Moi, kalau kamu tahu Feilun lahir, kamu tentu tahu pula siapa suami Liu Xian, bukan? Kasihan memang Liu Xian, ia melahirkan Feilun di Jiangzhou, namun ayahnya sudah mati sebelum ia lahir, UAE Lian Kim, Hang Fei termenung. Jadi Feilun itu apa? Tanya Hang Fei. Itu aku tidak tahu persis, sahut Lian Kim bagaimana Koko kenal Liu Gan dan putrinya? Aku pernah menolong mereka saat mereka mengadakan penampilan silat di tengah pasar, jawab Hang Fei. Sepertinya Koko sangat dekat dengan Liu Xiaok dan putrinya, sehingga keterkejutan Koko jelas sekali. Aku hanya tidak menduga bahwa Liu Xiaok adalah Liu Gan, walau sudah 10 tahun lebih Liu Xiaok mengelola KHU Liu Koan. Oh, begitu rupanya, si Lian Kim sambil senyum. Sudah aku mau melepas Piao Su yang hendak berangkat, ujar Hang Fei, Lian Kim mengangguk dan kembali masuk ke dalam. Hang Fei Lun hatinya kecewa dengan kenyataan bahwa ayahnya adalah orang yang tidak bertanggung jawab, ayahnya telah menelantarkan ibunya dan dirinya, untuk mengungkapkan kenyataan ini di depan ayahnya akan mengecewakan ibunya, ibunya mengatakan tujuan ia untuk menemukan ayahnya bukan untuk membawa ayahnya kembali tetapi untuk hormat dan berbakti, hatinya makin berduka saat dugaannya menyimpulkan bahwa ia lahir di luar nikah, dugaan itu muncul karena Lian Kim sepertinya tidak mengetahui hubungan ayahnya dengan ibunya. Hang Fei Lun mempercepat larinya, hatinya yang kecewa meledakan kekuatannya sehingga larinya sangat cepat, dia jarang berhenti karena desakan hatinya yang menangis pilu, membayangkan penderitaan ibunya yang menerima pandangan hina dari orang-orang karena hidup tanpa suami, seminggu kemudian Fei Lun memasuki kota Lokyang, Hang Fei Lun tidak sulit menemukan menara Liu yang ada di pusat kota, namun untuk memasukinya tidaklah mudah, karena menara itu dijaga ketat oleh polisi, menara itu sekarang fungsinya adalah pesanggarahan bagi Kaisar, selama dua malam Fei Lun mengitari dan membaca situasi keadaan menara yang memiliki empat tingkat itu. Hang Fei Lun memastikan tujuannya bahwa ia hanya akan ke atap tingkat empat, karena menurutnya rahasia itu tersimpan di atap itu, perkiraan itu makin pasti setelah meneliti menara itu dari kejauhan, bulatan pada atap tingkat empat sama persis dengan ujung bokor, saat pergantian jaga, Fei Lun melompat ke tingkat pertama, dan dengan cepat ia menaiki tiang laksana cicak naik ke tingkat berikutnya, akhirnya Fei Lun sampai di atas atap tingkat empat, dia mendoplok di atas kuda-kuda atap, angin malam berhembus kencang, Fei Lun merayap ke puncak dan berpegangan pada bulatan yang ada di tengah atap. Bulatan itu dua kali pelukannya, Fei Lun mengerahkan tenaganya untuk memutar bulatan tersebut, dan tiba-tiba tubuhnya terangkat karena bulatan itu naik, dan bangunan itu bergetar, bahkan suara derit pegas yang menggerakannya sangat riuh, dan debu bertebaran, para penjaga segera naik ke atas, Fei Lun bergelantungan di tiang pegas, dia melihat ke bawah, lobang yang terbentuk beralaskan papan yang dijejerkan, tidak sesuatu di sana, lalu Fei Lun menatap ke atas yang juga berupa lobang dari bulatan tersebut, sesuatu yang berwarna putih menarik perhatiannya. Han Fei Lun melompat dan meraih benda itu, ternyata ia berupa bungkusan yang terikat pada tiang rangka bulatan, Fei Lun segera turun, polisi sudah sampai di tingkat tiga, Fei Lun para polisi melemparnya dengan tombak, untungnya tiang pilar menara itu besar. Berhenti, jangan lari teriak kapten polisi, namun Fei Lun tidak menggul beris, dia terus turun laksana ciciak ke bawah, sebagian polisi yang ada di bawah berteriak-teriak sambil mengacungkan senjata, saat menjejak tanah para polisi menerjangnya, namun Fei Lun hanya meminjam pijakan untuk melenting ke atas pagar, dan lemiap ditelan kegelapan malam. Siapa dia itu? Ilmunya luar biasa dan gerakannya sangat cepat, seru sebagian dari mereka. Bagaimana apa kalian dapat mencegahnya? Tanya Hi Chiang Bu. Kami tidak dapat mencegahnya Chiang Bu, aneh dia tidak sedikitpun membalas serangan kami, jawab seorang dari mereka, Hi Chiang Bu melangkah mendekati pilar yang besar dan licin. Luar biasa, ia menuruni pilar ini laksana ciciak, gumam Hi Chiang Bu. Apa sebenarnya yang ia curi Chiang Bu? Tanya anak buahnya. Aku tidak tahu, dia tidak masuk ke ruang tingkat 4, dia hanya berada di atap, sahut Hi Chiang Bu, tiba-tiba menara itu bergetar kembali, suara dari terdengar, bulatan itu turun kembali. H.M.H. Apa sebenarnya yang ada di atas atap? Tanya sebagian mereka sambil melihat ke atas. Saya akan tanyakan pada Bu Chiang Kun tentang menara ini, setelah Hi Chiang Bu, lalu para polisi kembali ke posnya masing-masing. Keesokan harinya Hi Chiang Bu melapor pada Bu Chiang Kun semalam telah terjadi hal yang aneh di menara Chiang Kun, keandahan apa maksudmu Hi Chiang Bu? Di atas atap tingkat 4 sepertinya ada ruang rahasia, dan seseorang memasukinya. H.M.H., saya juga tidak tahu kalau ada ruangan rahasia di sana, lalu apakah pencuri itu membawa sesuatu? Sepertinya tidak ada Chiang Kun. Apakah di ruangan tingkat 4 tidak ada yang hilang? Tidak ada Chiang Kun, dia todak berhasil masuk ke ruangan itu dan kami sudah memergokinya. Sudah kalau begitu, kalau kita tidak kehilangan apa-apa sebaiknya kita diam saja, tapi lain kali tingkatkan penjagaan dan saya akan coba cari tahu bagaimana sebenarnya struktur bangunan menara Liu ini. Ujar Bu Chiang Kun, Hi Chiang Bu mengangguk dan permisi untuk kembali ke Manara Liu, di hutan sebelah selatan kota, Han Fe Ilun menggelapar kesakitan, tangan dan dadanya tiba-tiba terasa sakit dan nyeri, ternyata tangan dan dadanya menghitam keracunan dari bungkusan yang diambilnya, mulut Fe Ilun mengeluarkan ludah berbusa, tubuhnya kejang, lalu kemudian nam tidak bergerak, matikah Fe Ilun mungkin saja, tapi ternyata tiga hari kemudian Fe Ilun merangkak lemas mencari sumber air. Tangan dan dadah Fe Ilun menghitam karena racun dari buntalan yang diambilnya, saat tiba di hutan, racun mulai bereaksi, kontan rasa sakit dan nyeri mendera tubuh Fe Ilun, Fe Ilun kedinginan dan kaku, sehingga ia jatuh kaku terhempas, tubuhnya menimpa dua ekor ular kobra kaca tunggal yang sedang kawin, kedua ular itu langsung mematuk dan menyuntikan bisanya ke tubuh Fe Ilun, Fe Ilun menggelapar merasa panasan yang membakar tubuhnya, liuarnya berbusa dan dia pun pingsan selama tiga hari, selama tiga hari itu dua racun yang berlainan jenis berbenturan dan saling menaklukan, dan akibatnya kedua racun itu punah dan selamatlah Fe Ilun atas kehendak tian. Han Fe Ilun mendapat sebuah sungai kecil yang mengalir jernih, dengan tangannya yang berwarna hitam, dia mereguk air sepuasnya, tubuhnya terasa sedikit segar, energinya bangkit, beberapa ekor siput yang melekat di batu menggoda perutnya yang sangat lapar, tanpa pikir panjang Fe Ilun memakan siput-siput itu, empat ekor siput membuat tubuhnya bertenaga, Han Fe Ilun berjalan bersandar di sebuah pohon, lalu buntalan di balik bajunya diambil, lalu dibuka, dan isinya tiga buah kitab tipis, satu kitab di halaman depannya tertulis Bun Sian Sin Kang, tenaga sakti dewa sastra, kitab kedua bertulis Bunen Hang, angin mega sastra, dan kitab yang ketiga Bun Hoat, jurus sastra. Han Fe Ilun berdiri dan merambah lebih dalam ke dalam hutan, di sebuah lembah yang gelap dan sunyi, Han Fe Ilun mulai menekuni ketiga kitab itu, Bun Sian Sin Kang dan Bun In Hang adalah kitab siulian pengerahan Sin Kang dan Gin Kang sebagai dasar asli dari jurus Bun Leong Sian Kiam dan Bun Sian Pet Hoat, sementara kitab ketiga adalah ilmu tangan kosong dan ilmu pedang, ilmu tangan terdiri dari dua jurus, yakni Bun Leong Hoat, jurus tarian sastra, dan Liang Ho Bun Hoat, jurus sastra penakluk Sukma, dan satu jurus pedang yang bernama Bun In Kiam Hoat, jurus pedang mega sastra. Selama dua tahun setengah Han Fe Ilun menekuni tiga kitab hingga ia kuasai dengan sempurna, Sin Kang dan Gin Kang Han Fe Ilun bertambah berlipat ganda, kemudian ilmu silat dalam kitab ketiga yang hanya tiga jurus, dapat dikuasainya dengan mahir, dan pada lembar terakhir kitab ketiga tertulis. Asal mula hanya titik tak bermakna namun darinya muncul berbagai kata asal pondasinya tidak lupa dan alpa aneka gerak dan langkah dapat dibina. Li Usin Hari itu Han Fe Ilun mencoba satu jurus tangan kosongnya yang bernama Bun Li Hoat, gerakannya gemulai demikian lues dan indah, gesit dan kokoh, lalu Fe Ilun membarengi sebuah pukulan dengan Bun Sian Sin Kang yang baru ia kuasai. Dua, Fe Ilun sangat terkejut melihat hasil pukulannya yang tidak ia duga, pukulan itu ia arahkan ke sebuah batu gunung sebesar kerbau bunting yang ada di sebuah tebing yang jaraknya 20 tombak dari pondoknya, batu itu hancur menjadi pecahan kecil nyaris menjadi pasir. Benerlah seperti kata Chu Tai Jin, bahwa kitab itu berhubungan erat dengan Bun Li Yong Sian Kiam yang muncul puluhan tahun yang lalu, karena keduanya adalah saudara seperguruan. Kedua murid ini Li Usin dan Han Hui Lang mendapat dua warisan dari guru mereka, Han Hui Lang mewarisi kitab tebal yang berisi jurus Bun Li Yong Sian Kiam dan Bun Sian Pet Hoat tanpa dasar Sin Kang dan Gin Kang, sehingga Han Hui Lun menciptakan ilmu Te E Tong Tian Hui sebagai dasar Sin Kang maupun Gin Kang untuk ilmu silatnya, sementara Su Hengnya Li Usin mendapat kitab Bun Sian Sin Kang dan Bun In Hang tanpa ada ilmu silat, sehingga Li Usin menciptakan ilmu Bun Hoat. Han Hui Lun keluar dari hutan kembali memasuki kota Lok Yang, kini umurnya sudah 20 tahun, dari Lok Yang Han Hui Lun menuju kota Kaifeng untuk kembali pada ibunya. Alangkah kejam dan sadisnya kamu saudara muda tegur Hui Lun sambil melihat tubuh-tubuh yang berserakan. Jika kamu mau mampus terimalah ini sahut Saiku sambil melancarkan pukulan sakti, Hui Lun menyambut pukulan itu. Dua, tubuh Saiku terpental tiga tombak, sementara Hui Lun hanya bergetar, Saiku terkejut bahwa ada lawan yang bisa membuat dia terlempar sedemikian rupa, untungnya ia tidak terluka dalam. Saiku dengan muka sinis dan marah menyerang Hui Lun, pertempuran tangan kosong berlansung seru, Hui Lun takjub betapa pemuda yang mau menginjak dewasa itu sangat luar biasa, dan mampu bergerak. Sedemikian cepat, dan jurus-jurus yang dikeluarkannya juga sangat kaya dan beragam, Hui Lun dengan tenang menghadapi lawan muda yang kosan ini dengan Te E Tong Pak Sian warisah dari suhunya Pak Sian, ilmu Hui Lun sangat kokoh dan matang, refleks geraknya sudah mendarah daging, oleh karena kematangan itu membuat setiap gerakan menjadi bertenaga dan gesit, terlebih Sian Kangnya dilandasi Bun Sian Sian Kang yang teramat dasyar, setiap gerakannya mengandung tenaga yang bisa menggetarkan orang sekosen Saiku, ketenangan Hui Lun juga menjadi nilai lebih dalam pertarungan tingkat tinggi ini dalam meragam ilmu silat jelas Hui Lun kalah jumlah. Namun dari sisi kualitas ilmu, Hui Lun sekarang bukan lawan Saiku atau mungkin Semcu sekalipun, kematangan ilmunya dalam jurus Te E Tong Pak Sian yang sudah mendarah daging dalam tubuhnya, kemudian tenaganya yang jauh lebih tinggi dari Saiku membuat Saiku terdesak hebat, dan jadi bulan-bulanan. Buk, plak, pukulan Hui Lun menghantam pundak Saiku dan disusul tamparan pada mukanya yang tidak terlakan, Saiku jatuh terhempas dengan dada sesak, dan dua kali muntah darah, tenaga yang dikeluarkan hanya setengah, namun akibatnya membuat Saiku luka dalam yang parah, Saiku pingsan setelah dia muntah darah untuk kali ketiga, dua saudaranya terkejut, Okeh Liang marah karena sutenya dapat kalah kurang dari seratus jurus, lalu ia melompat dan menyerang Fei Lun, pertempuran berlangsung dengan segit, Okeh Liang mengerahkan jurus Giam Sian Sienkeng jurus merupakan gabungan dari empat datuk, gerakannya luar biasa, ancaman titik kematian pada tubuh Fei Lun mengintai dalam setiap serangan, namun Fei Lun dengan ketenangan yang dalam mengerahkan ilmu Bun Li Hoat desakan Okeh Liang terbentur dan berbalik drastik, Okeh Liang terdesak hebat, melihat itu Kwe Yong tidak lagi menunggu, ia masuk dengan serangan penuh, keduanya mengeroyok Fei Lun, pertarungan makin seru, keroyokan dua tokoh muda yang kosen itu memang luar biasa, namun kali ini kepogahan mereka terbentur tidak berdaya, mereka berhadapan dengan rajanya Sienkeng dan Ginkeng Omer Wahid, dan faktanya juga, jurus-jurus Fei Lun tidak di sebelah bawah jurus-jurus mereka, terbukti pada jurus ke-150, tamparan dan pukulan Fei Lun dalam rangkaian Bun Li Hoat yang mengandung tenaga dan kecepatan luar biasa dasyat, menghantam Kwe Yong dan Okeh Liang, tak pelak keduanya terlempar laksana layangan putus, nafas keduanya sesak dan memburu, darah munkerat dari mulut dan hidung, tidak lama keduanya pingsan, sisa Piao Su Han Piao Kiok berlutut mengucapkan terima kasih, terima kasih atas bantuan Tai Hab, seru mereka, Han Fe Ilun menatap para Piao Su ini adalah pegawai ayahnya, teringat akan ayahnya maka dia dihantam rasa kecewa, dan saat itu Saiku siuman dari pingsannya, ia bangkit dan mukanya pucat melihat dua suhengnya yang juga pingsan, matanya menatap Fe Ilun yang berkebetulan juga menatapnya. Saiku memaksakan dirinya berdiri dan melangkah dekat Kwe Yong, lalu tubuh Kwe Yong dipanggul di bahunya, kemudian melangkah ke dekat Okeh Liang, tubuh Okeh Liang juga dipanggulnya, dengan pandangan rajam ia membalik menatap Fe Ilun. Hari ini kami kalah, namun ketahuilah bahwa urusan ini belum berakhir, sebutkan nama Tai Hab untuk kami ketahui, tantang Saiku. Dengarlah dan camkan, aku adalah Fe Ilun akan selalu siap kapan dan dia manapun, sahut Fe Ilun, Saiku dengan sisa tenaga yang ada meninggalkan kota Kaifeng. Bukankah Tai Hab cucu dari Liu Shoksela seorang Piao Su? Benar, dan maaf aku hendak buru-buru, sahut Fe Ilun dan segera meninggalkan kantor Han Piao Kiok, para Piao Su segera mengangkati mayat ke dalam rumah induk, berita kemalangan itu pun disebar ke seluruh kantor cabang hingga kantor pusat di Bicu, sementara Fe Ilun memasuki halaman rumahnya. Ibu serunya senduh karena rindunya pada ibunya, Liu Shian segera keluar dan tangisnya meledak berlari mengejar anaknya, anak beranak itu saling peluk. Kamu sudah datang lunji, ah ibu sangat rindu padamu anakku ujar Liu Shian disela isaknya. Aku juga sangat merindukan ibu, bukankah keadaan ibu baik-baik saja? Benar anakku, ibu baik-baik saja. Bagaimana dengan Kong Kong, ibu? Kong Kong Bu juga baik-baik saja dan sekarang masih berada di Likoan, sahut Liu Shian, lalu keduanya masuk ke dalam rumah. Han Han Fe I sedang duduk di ruang tengah bersama istri dan ketiga anaknya Han Bigoat, Han Bu Jit dan Han Buseng, seorang Piao Su datang menghadap. Maaf Tai Jin, saya hendak melapor, HMH, ada apa asong tanya Han Fe I? Kami baru menerima kabar bahwa kantor Piao Kio kita di Kai Feng mendapat kemalangan, apa yang terjadi asong tanya Fe I Lun terkejut. Piao Su kita banyak yang tewas ketika didatangi tiga orang sakti, HMH, berapa orang yang tewas? Menurut berita yang saya dapatkan ketika hendak kembali ke sini dari kota Lok Yang, ada lebih dari 20 Piao Su yang tewas, sahut asong, mendengar itu Han Fe I dan Lian Kim terkejut. Ini harus diusut tuntas, baik, kamu kembalilan asong ujar Han Fe I, asong segera berbalik dan meninggalkan ruangan. Apa yang hendak Fe I kau lakukan? Tanya Lian Kim aku harus segera ke Kai Feng, sahut Han Fe I kapan kau kau hendak ke sana? Kemasi baju dan bekalku, hari ini aku akan berangkat sahut Han Fe I, Lian Kim segera masuk ke dalam kamar dan mengemasi baju dan bekal suaminya. Han Han Fe I berangkat setelah menyerahkan urusan pada wakilnya Li Tin, Han Fe I memacu kudanya dengan kecepatan tinggi, ia memburu waktu untuk cepat sampai ke kota Kai Feng, dalam jangka 10 hari Han Fe I masuk kota Kai Feng langsung menuju kantornya, anak buahnya tinggal 15, hatinya sedih dan geram pada pelaku kekacauan itu. Kapan kejadiannya? Song Hui tanya Han Fe I. Tiga minggu yang lalu Tai Jin, ketiga orang itu luar biasa, gak pangcu hanya sekali pukul langsung tewas, bagaimana tiga orang itu apakah mereka menyebutkan nama? Tidak Tai Jin, ketiganya masih muda belia, dan bahkan ada satu dari mereka mungkin baru menginjak dewasa. H.M.H., bagaimana kita dapat melacak kalau tidak ada satupun petunjuk, Gumam Han Fe I sebaiknya kita menemui cucu Liu Siok, Tai Jin, selas Song Hui. Eh, kenapa kita harus menemuinya? Tanya Han Fe I heran dan terbayang anak muda yang datang ke rumahnya sebulan yang lalu. Karena pemuda itu berhadapan langsung dan merobohkan ketiganya, pertarungan yang luar biasa, dan saya tidak menyangka bahwa ada orang sehebat itu di kota ini, Sahut Song Hui. Baik, marilah kita menemuinya, ujar Han Fe I, lalu Han Fe I dan Song Hui menuju K.H.U. Likuan. Selamat datang, Loya, silahkan duduk sambut pelayan dengan Rama Sucu. Kami bukan hendak makan tapi hendak bertemu dengan Liu Siok. Oh, maafkan saya Loya, sebentar akan sampaikan pada Liu Loya, ujar pelayan sambil berbalik dan buru-buru masuk ke dalam, tidak lama Li Ugan muncul, dia menatap lekat pada wajah Han Fe I, dan serasa kenal, tapi lupa kapan dan di mana ia kenal. Selamat berjumpa Liu Siok, sambut Han Fe I sambil merangkap tangan. Selamat bertemu Si Chu, maaf dengan siapakah saya berhadapan, dan ada keperluan apa Sahut Li Ugan ini adalah hontai jin suaminya pemilik Likuan ini, selas Song Hwi. Oh, maaf Han Tai Jin, maaf karena kita tidak pernah bertemu, jadi saya tidak tahu. Sahut Li Ugan sambil merangkap tangan. Liu Siok, apakah Liu Siok lupa padaku? Tanya Han Fe I, Liu Gan menatap cuan pemilik usahanya. Sungguh aku minta maaf Han Tai Jin, aku yang tua ini sudah banyak pikunya dari ingatnya. Liu Siok, aku adalah Han Han Fe I, kita pernah bertemu di Hong Pe I, ujar Han Fe I, Liu Gan terkesiap dan menatap lekat pada wajah yang gagah dan tampan itu, jenggot Han Fe I yang dulu tidak ada sekarang tumbuh subur dan terjaga rapi. Ingkong, benarkah selah Liu Gan tercengang? Benar Liu Siok, sahut Han Fe I dengan senyum lembut. Ah, ternyata suami dari KH Usyo Chia adalah Ingkong, mari, marilah kita ke dalam, ujar Liu Gan dengan hati perih karena seketika ia teringat putrinya, namun dengan apik dia semunyikan gejolak hatinya dengan mengajak Han Han Fe I masuk ke dalam. Tidak perlu Liu Siok, karena kami hendak mengajakmu pulang ke rumahmu, eh, ada apakah Han Tai Hab? tanya Liu Gan heran. Kami ingin bertemu cucumu, bukankah cucumu berada di sini? benar, dan dia baru tiga minggu sampai di sini, sahut Liu Gan dan sebulan yang lalu ia juga datang ke rumah kami di Bicu. Oh, begitu, baiklah, mari kita ke rumah, sahut Liu Gan. Liu Gan membawa Han Fe I ke rumah, hatinya berdegup kencang, entah bagaimana nanti sikap putrinya pada tamunya ini. Kongkong sudah pulang, eh, Paman Han seru Fe I lun terkejut benar Lun Ji, aku datang hendak menemuimu, sahut Hang Fe I. Mari masuklah dulu Han Tai Hab, selali ugan, lalu mereka masuk ke dalam rumah. Siapa yang datang Lun Ji seru Liu Sian keluar dari dalam kamar, Hang Fe I menatap perempuan cantik berumur 39 tahun yang terpana melihatnya. Liu Sian tanda seru-seru Hang Fe I senyum. Oh, Hang Tai Hab, serunya dengan wajah pucat dan menggigil, lalu ia jatuh pingsan, Fe I lun dengan berlinang air matu mendapatkan ibunya dan membawanya masuk. Ke, kenapa dengan Sian Moi, Liu Siok apakah ia sedang sakit? Tanya Hang Fe I dengan wajah cemas dan pucat. Ia tidak sakit Han Tai Hab, tapi ia syok karena tidak menduga bertemu dengan Han Tai Hab. Hang Fe I tertunduk dan termenung, dia terbayang betapa Liu Sian sangat mencintainya, sementara ia sendiri tidak mencintainya. Susana hening dan terasa kaku, tiba-tiba muncul Fe I lun membawa nampan dengan air minum, ia disuruh ibunya untuk melakukannya, lakukannya, setelah ibunya Syuman. Lun Ji buatkan minum untuk ayahmu, walaupun ia tidak tahu bahwa kamu ada, biarlah pengetahuan itu hanya kita yang tahu. Bukankah ibimu K. H. U Lian Kim sangat baik nak ujar Liu Sian, Fe I lun mengangguk dengan berurai air mata, dia sudah menceritakan pada ibunya pada hari pertama tiba kembali di rumah, bahwa ia kebicu dan menemui ayahnya dan K. H. U Lian Kim dan juga menyatakan kekecewaan hatinya namun ibunya menegurnya. Kamu tidak boleh membenci ayahmu Lun Ji, jangan pernah terlintas hal itu nak, ibu tidak rela jika hal itu kamu lakukan, tegur ibunya saat itu. Tapi ibu, ayah harus tahu bahwa saya adalah anaknya. Benar, namun biarlah waktu yang memberi tahu, dan bukan mulut kita yang memberi tahu, kenapa demikian ibu? Lun Ji ketahuilah hanya ibumu yang cinta pada ayahmu, dan ayahmu tidak cinta pada ibu, kita tidak boleh memaksakan itu padanya, terlebih sekarang ayahmu sudah menikah dan mempunyai anak dengan K. H. U Lian Kim, kehidupannya tentu bahagia, K. H. U Lian Kim tentu bahagia, jangan kita rusak hati ayahmu dengan keberadaan kita, sahut Liu Sian bercucuran air mata. Boleh jadi ayah tidak mencintai ibu, namun apakah karena itu keberadaanku juga tidak harus diketahui ayah? Keberadaanmu nak akan tetap diketahuinya, jika saatnya tiba, yang jelas tidak dari mulut kita, jika kamu mengatakan keberadaanmu pada ayahmu, maka akan merusak hati K. H. U Lian Kim yang sangat baik kepada kita mengertikah kamu nak ibu hanya meminta tutup pilar dengan sabar ujar Liu Sian, seilun mengangguk penuh ibadah sayang pada ibunya, ia melihat betapa cinta telah memporak-porandakan kehidupan ibunya, dan hal itulah menyebabkan Liu Gan juga walaupun hatinya sudah sangat ingin meluaskannya di depan H. V. I, namun siapakah yang salah dalam hal ini, apakah pantas menimpakan hal ini pada K. H. U Lian Kim? Bagaimana dengan ibumu Lun Ji tanya H. V. I. Ibu hanya pening paman, dan sebentar lagi ibu akan pulih. Lun Ji, Han Taiyap sebenarnya ingin menemuimu, selali ugan mengalihkan topik pemikraan. Oh, ada apakah sebenarnya paman tanya V. I Lun? H. M. H. Begini Lun Ji, kamu telah membantu menyelamatkan penyaukiok paman di kota ini, dan berhadapan dengan tiga orang muda, apakah kamu tahu dengan ketiga orang muda itu? Saya tidak tahu paman, siapakah mereka sebenarnya, tapi yang jelas ketiga orang muda itu luar biasa sakti ilmu silatnya, sahut V. I Lun. H. M. H. Rumit kalau begitu, gomamnya. Mungkin paman bisa ingat siapa-siapakah yang memusuhi paman dalam bidang piyaukiok ini, selah V. I Lun. Selama mendirikan piyaukiok rasanya saya tidak memiliki musuh, sahut H. V. I. Jika dalam bidang piyaukiok tidak ada, mungkin dari kalangan persilatan. H. M. H. Rasanya kalangan rimba persilatan juga tidak ada, karena sudah 13 tahun saya tidak mencampuri urusan itu, sahut H. V. I. Tapi menurut yang saya dengar, bahwa paman ada musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan siapakah musuh bebuyutan saya yang kamu dengar lunji? Maaf paman apakah yang saya dengar ini benar atau tidaknya saya tidak tahu. Musuh bebuyutan paman itu yang memiliki panggilan tersendiri pada paman. Panggilan tersendiri selah V. I. mengerunyitkan keningnya mengingat-ingat saya benar tidak ingat, katakanlah langsung lunji apakah yang kamu dengar. Baiklah paman, dan maaf apakah paman pernah dengar julukan yaoyan sahut V. I. Lun, mendengar itu pucatlah muka hal V. I. Apakah mereka yang mengacau piyaukiok gumamnya dengan lirih, lalu ia memandang V. I. Lun di mana kamu dengar julukan itu lunji? Saya dengar julukan itu di Hopi, namun gerombolannya ada di huang san, sahut V. I. Lun. Baik, terima kasih lunji, perkiraanmu pasti ada benarnya, dan mereka memang sangat memusuhi saya, sama-sama paman, sahut V. I. Lun. Apakah ibumu tidak bisa bangun? Aku hendak pamit padanya. Aku sudah di sini hantai hap, apakah hantai hap hendak pergi selalu usian muncul dari dalam benar sianmui? Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja hantai hap, dan maaf hanya dapat menghidangkan minum ala kadarnya, hehehe, tidak apa, dan itu sudah lebih dari cukup, sahut hang V. I. Baik, sianmui, liu siok, kami pamit dulu. Baiklah hantai hap, sahut liu gan dengan hati berdarah melihat putrinya. Lunji, ibu dengar tadi bahwa kamu mengatakan huang san pada ayahmu. Benar ibu, karena gerombolan yang ada di sana mencapaiyah dengan julukan nyeleneh dan memalukan. Ayahmu pasti akan pergi ke sana nak, jadi kamu ikutilah ayahmu, awasilah ia semampumu, bantu ayahmi menyelesaikan masalahnya. Baik ibu, pesan ibu akan saya laksanakan sahut V. I. Lun, keesokan harinya Han Hang V. I meninggalkan kota Kaifeng, dan benar perkiraan liu sian bahwa Han Hang V. I menuju kota Wangsan. Seminggu kemudian sampailah Hang V. I di kota Ho P. I, dia menuju kantor Pai Wakioknya yang ada di kota itu. Selamat datang suhu sambut muridnya Sumo Jiang yang menjadi pimpinan cabang. Selamat bertemu Jiang Ji, sahut Hang V. I, lalu mereka pun masuk ke dalam rumah hidup, makanan dan minuman pun dihidang, Sumo Jiang bersama empat pimpinan rombongan menemani mimpin besar mereka, sementara dua pimpinan rombongan sedang melakukan tugas pengawalan. Bagaimana kondisi P. Iwakiok kita di sini, Jiang Ji? Akhir-akhir ini para pelanggan sepi suhu, dalam dua bulan hanya dua kepedisi yang berjalan, dan itu sangat memperhatinkan. Kamu tahu memperhatinkan, apakah kamu tidak tahu sebabnya kami tahu penyebabnya suhu? H. M. H. Apa penyebabnya dan apa yang kalian telah lakukan dalam menanganinya penyebabnya sangat rumit suhu, karena berkaitan dengan rasa gentar para pelanggan, maksudmu bagaimana Jiang Ji? Para pelanggan sejak tiga bulan yang lalu banyak yang takut menggunakan jasa kita, kenapa bisa demikian, apakah pelayanan kalian yang kurang baik? Bukan suhu, ketakutan mereka bukan karena pelayanan kami yang tidak tepat, namun karena mereka diancam jika menggunakan jasa pengawalan kita. Apakah kalian tahu siapa yang mengancam? Yang mengancam adalah kantor cabang Tung Ki Piau Kiok, ekpedisi Panji Timur, markas pusatnya ada di kota Hang Si. Apakah kamu sudah menemui pimpinan cabang mereka? Seminggu yang lalu kami ke sana, namun mereka tidak menerima kami, dan yang membuat gemas adalah Kawang Wee yang dua minggu lalu menggunakan jasa pengawalan kita, dan barangnya sedang dibawa Piau Su kita ke kota Wuhan, kedapatan telah lewas di rumahnya. Kalau begitu mari kita ke sana jiang jiujar Hang Fei, suma jiang membawa suhunya ke selatan kota, dan menuju kantor cabang Piau Kiok Tung Ki, Piau Wosunya sangat banyak dan sedang sibuk membongkar muat barang. Eh kamu lagi, mau apa datang ke sini bentak seorang Piau Wosu? Cepat katakan pada pimpinanmu, Han Hang Fei pemilik Han Piwawa Kiok hendak bertemu, setelah Hang Fei melihat rot wajah gagah dan wibawa yang menggetarkan dari Hang Fei, Piau Wosu itu terkesiap. Cepat panggil pimpinanmu mumpung aku masih bisa diajak bicara bentak Hang Fei dengan sorot metu, tajam. Piau Wosu itu segera masuk ke dalam kantor, dan para Piau Wosu yang jumlahnya lebih 50 itu berhenti kerja dan berkumpul, dari dalam kantor pimpinan cabang keluar bersama dua orang sebaya Hang Fei, keduanya adalah Laocit dan Laokpet. H.M.H. ternyata kamu berada di sini Gankui, wan pengdengus Hang Fei. Hehehe, kamu kenapa serius sekali Hang Fei, marilah masuk dan kita bicara, sahut Laocit, Hang Fei melangkah mendekat. Saya tidak ada waktu untuk basa-basi, ujar Hang Fei sambil duduk di kursi selasar kantor. Hehehe, baik ada apa Hang Fei, kenapa kamu kelihatan marah-marah? Tanyalah Laocit. Sudah sikap palsumu itu Gankui, aku datang untuk membicarakan kira kalian mematikan usahaku, apa yang telah kami lakukan Hang Fei. Jangan berlagak pilon Gankui, lagakmu membuat aku muak, kalian telah mengancam para pelanggan untuk menggunakan jasa pilwawakio kami, ujar Hang Fei tegas. Apa kalian telah mengancam para pelanggan Coapo? Tanya Gankui pada pimpinan cabang kami. Tidak ada mengancam, jangan menuduh tanpa bukti sahut Coapo. Aku sudah menyelidik para pelanggan, dan seorang dari mereka mengutarakan tentang ancaman itu, dan saya makin yakin bahwa kematian Chao Wang Wei yang sedang menggunakan jasa kami telah tewas, dan tentunya berhubungan dengan ancaman itu, sela Sumojiang. Piwawakio ada empat di kota ini, kenapa kamu menuduh Piwawakio kami? Hehehe, dua Piwawakio yang lain saya kenal baik dan tidak mungkin mereka menggunting dalam lipatan, dan hal yang jelas nama Piwawakio ini yang disebut oleh pelanggan itu, sahut Sumojiang, Coapo merasa tersudut. Bawa kemari yang mengatakannya ujar Coapo. Sudah kilah itu si Chu. Gankui, katakan maumu sekarang selahang Fei menatap tajam pada Coapo, Coapo pucat dan gemetar, Gankui merasa jengkel dan malu mendengar tantangan diajukan di depan anak buahnya. Serang teriak Lao Chit, puluhan Piwawakio menyerang Hal Fei dan Sumojiang. Pengecut sialan taunya hanya sembunyi di balik gentong kosong teriak Hal Fei, lalu dengan jurus Paihut Bunsia, Hal Fei menyapu senua Piwawakio, para Piwawakio menjerit dan terlempar centang perenang, jurus itu mengejar dua Lao yang hendak malrikan diri, namun akal bulus itu sudah diketahui oleh Hal Fei sehingga ia langsung mengerahkan jurus ketujuh ilmu. Tangan kosongnya, kedua Lao tidak bisa lagi mengelak, kecuali harus berhadapan dengan Hal Fei, kemarahan Hal Fei juga oleh sebab kematian Piawusunya di Kaifeng adalah hulah dari musuh bebu yutan ini. Kedua Lao dengan kekuatan penuh mengeroyok Hal Fei, namun seorang Hal Fei baru imbang dengan dua suhu mereka, mereka dalam 80 jurus menjadi bulan-bulanan, lalu mereka mengeluarkan senjata untuk mengurangi tekanan luar biasa dari Hal Fei, Hal Fei tanpa terdeng aling-aling langsung mencabut juga senjatanya, pendar sinar hijau dari Bun Leong Sian Kiam berkeredapan menyambar dua lawannya, keduanya dengan susah payah mencoba melawan, namun gulungan jurus pedang yang menggetarkan itu membuat mereka kalang kabut. Krak, krak, aduh, aguh, Dua kali sabetan membacok Gan Kui sebelum jurus pedang itu kembali pada posisi kuda-kudanya yang khas, Gan Kui menjerit bersimbah darah, perutnya robek besar sehingga perutnya terburai, dan dadanya robek rodikel eh hingga membelah dagunya, Gan Kui ambruk dengan nyawa melayang. Wan pengkali ini kamu saya maafkan mengingat hubungan kita di masa kecil, ujar Hang Fei sambil menyarungkan kembali pedangnya, para Piaw Su Tung Ki pucat ketakutan. Dan kalian jika macam-macam lagi dengan Hon Piaw Kiyok, akan ku habisi nyawa kalian, enam datuk pimpinan kalian berpikir puluhan kali sebelum mengganggu ku, camkan kalian itu bentak Hang Fei, dan melangkah meninggalkan Tung Ki bersama Sumajiang, Sumajiang baru kali ini melihat suhunya bertarung dalam artian yang sebenarnya, dan alangkah bangga dirinya melihat kehebatan suhunya, dan kere suhunya mengancam lawan amat membuat hangat hatinya, dengan langkah ringan ia mengikuti suhunya kembali ke kantor Piaw Kiyok mereka. Wan Peng dengan hati gelisah kembali ke dalam, dia duduk dengan muka merah. Kalian bereskan kekacauan ini, saya akan kehuangsan untuk menghadap Ciam Pua, ujar Wan Peng dan berkebuat dari tempat itu. Dalam perjalanan kehuangsan Wan Peng merasa terhina, dia dimaafkan karena hubungan masa kecil, hatinya geram dan gemas, Hang Fei ayahnya yang dulu menampungnya, dan kini Hang Fei satu saat akan membunuhnya. Hang Fei manusia tidak tahu diuntung teriaknya di tengah hutan yang dilewatinya. Hanya itu caranya melepasakan rasa panas dalam hatinya, berulang kali ia meneriakan makian pada Hang Fei lalu ia terduduk lemas bersandar di sebuah pohon. Kenapa menyalahkan warna kain, jika kulit sendiri tidak ada pilihan, kenapa menyalahkan orang lain, jika diri juga penuh kesalahan renungkan sendiri ke dalam batin, pasti ketemu sebab dari keadaan-keadaan tanpa sebab tidaklah mungkin, demikianlah liku kehidupan. Seorang pemuda tampan lewat melintasi jalan raya, ia adalah Fei lun yang sedang bersenandung, ia asik mengulangi kata-katanya, Wan Peng melihat pemuda itu dengan sorot metu, tajam, ia merasa kata-kata itu menyindirnya. Pemuda gebleuk hentikan nyanyianmu sebelum ku sumbat mulutmu, bentak Wan Peng Paman apa ada yang salah pada nyanyianku? Sialan nyanyianmu menyidir ku goblok bentak Wan Peng. Oh, maaf kalau begitu, setelah kesalnya reda, semoga Paman dapat merubah dari rasa tersindir menjadi ajakan untuk berpikir, sahut Fei lun dan kemudian berkebuat meninggalkan Wan Peng. Wan Peng terkejut karena gerakan berkebuatnya pemuda itu hanya kilatan bagi pandangannya, pemuda luar biasa pikirnya takjub, bulu romanya merinding, pemuda yang baru saja dibentaknya ternyata demikian hebat, ginkangnya malah lebih hebat dari Bun Leong Tai Hap, Wan Peng mendesah dari hatinya yang ciut, terngianglah kembali nyanyian Fei lun. Hal Fei adalah saudara angkatnya, bahkan hampir menjadi kakaiparnya, tapi kenapa Hal Fei memusuhi saya pikirnya? Apa yang telah kami perbuat padanya gumamnya dalam hati, semua masa lalu terbayang di benaknya, betapa enam ciam puat telah mencekoki mereka dengan jalan hidup paliran hitam, menghalalkan segala kera, memaksakan kehendak pada orang lain. Kami telah memaksa Hal Fei untuk masuk dalam aliran, dengan kera memfaatkan cintanya pada Lin Chi Chi, dia berontak dan tidak terima, sehingga melawan kami semua, siapakah yang salah, apakah aku mau ditipu, apakah yang ku perbuat, jika aku tahu aku ditipu, aku akan berontak? Bukankah Hal Fei akan bertindak yang sama, akan memerontak jika tahu ditipu, batin wanpeng berdialog seiring helaan nafasnya. Rumah Pek MOUHKWI yang sekarang jadi markas 4 datuk sangat ramai, 4 datuk bersantai dilayani oleh para wanita penghibur, seorang tamu datang bersama 10 orang pengawal, dia adalah Cu Taijin. Berhenti Anda ini siapa, dan mau apa datang kemari? Tanya penjaga saya cuang hendak bertemu dengan si Chiampua, sahut Cu Taijin. Tunggu sebentar setelah penjaga dan masuk ke dalam, tidak lama Laurit muncul. Ada apa lagi Cu Taijin? Bukankah kerjasama yang hendak kamu harapkan dari kami sudah buntu, karena apa yang kamu tawarkan tentang bokor tidak dapat kamu penuhi? Benar Laurit, namun kali ini aku punya tawaran yang mungkin dapat para Laurit dan Chiampua pertimbangkan, sahut Cu Taijin. Baiklah kalau begitu masuklah ujar Laurit, lalu keduanya masuk. Duduk dan katakan pada saya apa tawaran yang hendak kamu sampaikan ujar Laurit. Begini Laurit, bagaimana kalau jika kerjasama yang kita galang jika berhasil, maka daerah Huangshan sampai ke posisir kota Shanghai kalian miliki, ujar Cu Taijin. Lalu bagaimana jika tidak berhasil? Saya akan berikan sebuah peta harta karun pada kalian. Heheh, janji kamu amat muluk Cu Taijin, dalam dagang kamu ini menjual kucing dalam karung, tapi kebenaran harta karun itu ada, ujar Cu Taijin. Aku tidak percaya sebelum saya melihat sendiri harta karunnya, sahut Laurit. Tiba-tiba di luar Samcu datang dengan gontai, para penjaga berlari mendapatkan ketiganya dan memapahnya ke dalam, dan dua orang melapor ke dalam. Kalau tidak ada lagi yang Taijin sampaikan, sebaiknya Taijin pergi, kami ada urusan, ujar Laurit setelah menerima laporan penjaga, Laurit segera ke ruangan di mana Samcu dibaringkan, empat siampu dan ketiga ibu Samcu sudah berada di ruangan itu. Kalian kenapa dan apa yang terjadi? Tanya si Hui Kui. Kami sudah membunuhi Piao Suhan Piuwakiok yang berada di Kaifeng, namun kami bertemu dengan seorang pemuda yang sangat sakti. Kalian diikalahkan dan dilukai seperti ini selalem sinpad. Benar Sukong, pemuda itu bernama Feilun dan umurnya masih muda kira-kira 20 tahunan, Sahut Saiku. Sialan pemuda ini artinya lebih sakti dari Aoyan, bagaimana menurut kalian selal yang lomo kalian kalah yang bagaimana tanya Pek MOUHKWI. Saya dan Okeli yang mengeroyuknya namun kami tetap jadi bulan-bulanan, Sahut KWI Ong. Hah! Empat datuk terkejut tidak percaya, empat lao yang berdiri di belakang juga merasa terkejut. Kalian tidak sedang bercanda kan tanya lem sinpad. Kami tidak bercanda Sukong, selah Okeli yang empat datuk saling bertatapan. Baik luka kalian ini memang tergolong parah, minum dulu obat ini, ujar si Hui Kui, Samcu pun minum obat. Istirahatlah, dalam seminggu kalian akan pulih kembali, ujar si Hui Kui. Empat datuk bersama empat lao berkumpul di ruang tengah HMH, pemuda bernama Feilun ini sungguh menjengangkan, ujar lao si lalu apa tindakan kita ciampu selalang go. Jika ilmu gabungan kita dikerahkan dua cao, namun masih kalah, saya tidak habis mengerti kenapa ada orang seperti itu hebatnya, selah Pek MOUHKWI. Musuh kita bertambah selain dari Aoyan, Keluh Lawet, mereka hening dengan pikiran masing-masing ciampuah, saya ada, selah lao si. Apa idemu itu lao si tanya Pek MOUHKWI. Bun Leong tayap seorang yang sakti dengan ilmunya yang luar biasa, sementara SEMCHU adalah anak-anaknya, kita bisa memanfaatkan hubungan ini supaya SEMCHU dapat mempelajari ilmu-ilmu dari ayah mereka. Tapi misi kita akan gagal jika ketiga anak itu mengetahui bahwa Aoyan adalah ayahnya, selalau Leong anak-anak kita jangan diberitahu, sahut lao si. Lah kamu ini bagaimana lao si, mau memanfaatkan hubungan ayah dan anak, lalu kalau tidak diberitahu bagaimana bisa memanfaatkannya, selalau Ngau. Intinya begini, keberadaan SEMCHU bagi keluarga Halvai sekarang adalah bohomerang, jika kenyataan ini kita ancamkan pada Halvai maka tentunya ia akan merasa takut akan efek yang menimpa keluarganya. Jadi kita hanya memberikan dua pilihan padanya, mengalami kerusakan rumah tangga atau memberikan kitab. H. M. H. Idemu pantas di Coa Lao Si, selasihwi kuwi. Benar, sebaiknya kalian bertiga yang menemuinya, hal ini jangan sampai SEMCHU tahu, selali yang lemuh, ketiga lao mengangguk, seminggu kemudian keadaan SEMCHU sudah pulih, obat Sihwi kuwi memang mujarab. Kalian untuk sementara pergilah ke Nancao untuk memulihkan tenaga dan memahirkan ilmu-ilmu kalian, setidaknya hal ini kalian lakukan selama tiga bulan, setelah itu kalian datang lagi kemari, ujar LEM SINPEG. Baik Sukong kami akan lakukan perintah Sukong, sahut mereka serempak. Seminggu setelah keberangkatan SEMCHU, Han Hanfei sampai ke Hwang San, ia langsung menuju rumah Pek MOUHKWI. Berhenti Anda siapa tanya penjaga. Katakan pada empat datuk Han Hanfei pemilik Han Piao Kiok hendak bertemu ujar Hanfei, penjaga itu langsung berlari ke dalam, dan tidak lama tiga lao muncul, Hanfei bergetar melihat ketiga wanita cantik yang melangkah mendekatinya, Lao Liok dan Lao Ngau senyum genit, sementara Lao Si menatapnya dengan tajam. Aku hendak bertemu dengan empat datuk, ujar Hanfei. Hik, 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 kami juga hendak bertemu dengan MUFEI KOKO, sahut Lao Liok. Han Hanfei menatap ketiganya dengan pandangan bingung, dia tidak bisa marah pada ketiga orang ini, masalahnya ia tahu bahwa ketiga orang ini melahirkan anak-anaknya. Seiko, tahukah kamu bahwa kamu meninggalkan sesuatu pada kami tanyalah Osi. Lin Mui, aku tahu kalian ternyata telah melahirkan anak-anakku, bagaimanakah keadaan mereka? Apakah kamu hendak membawa mereka ke bicu ah, ti, tidak. Tidak demikian maksudku, Lin Mui, selah Hanfei cepat lalu kenapa kamu tanyakan hal mereka? Aku kan ayah mereka Lin Mui, sahut Hanfei. Hik, hik, kami juga istrimu kan Hanfei KOKO? Selah Lao Ngau senyum manis penuh geirah, Hanfei tertunduk dengan wajah merah. Kalau kamu merasa ayahnya kami hanya minta satu hal padamu, ujar Lao Si. Hanfei menataplah Osi apakah itu? Lin Mui tanya Hanfei. Berikan warisah ilmumu pada anak-anakmu, karena mereka berhak mendapatkannya, dan karena kamu tidak ingin membawa mereka, maka tinggalkanlah kitabmu pada kami, biar kami ibunya yang akan mengawasi penyerapan mereka. Tapi jika kamu hendak membawa mereka hidup bersamamu di kota Bicu, tidak masalah ujar Lao Si dengan sorotan tajam. Luar biasa care Lao Si menyampaikan ancamannya, tidak terasa tapi sangat mengenak ke dalam hati Hanfei. Hanfei terdiam, pikirannya dapat menerima permintaan yang termasuk benar dan wajar. Bagaimana Fei ko tanyalah Osi lembut penuh pandangan bening dan rindu, kontan tubuh Hanfei bergetar, di antara tiga Lao, hanya Wanlin yang ia cinta, sebelum mencintai istrinya yang sekarang. Baiklah Lin Mui, tapi kitab itu ada di rumah, jadi tidak bisa kuberikan padamu sekarang. Kapan kah Koko akan memberikannya, apakah kami menunggu di sini, atau kami ikut dengan Koko ke Bicu, ti, tidak, ke Bicu tidak baik, kalian menunggu saja di sini, dan secepatnya akan aku antar ke sini kitab itu. Karena Koko adalah orang yang sibuk dengan Hanfei wa kiok yang demikian besar, bagaimana kalau aku dan Koko ke Bicu, atau di desa terdekat dari Bicu, aku tunggu Koko di desa itu, ujar Lao Si, Hanfei terdiam sejenak. Alasan Wanlin benar juga, pikirnya. Baiklah, kita akan bersama ke desa Weibun, dan tunggulah saya di sana, HMH. Baiklah Koko, kapankah kita berangkat selalao si dengan senyum kalau Wanlin boleh ikut, kami juga ingin ikut Koko, selayang lian manja. Benar, setidaknya kami dapat merasakan kebersamaan denganmu Feiko setelah melahirkan anak-anakmu, kamu tahu Feiko, bukan Wanlin saja yang merindukanmu, tapi kami juga rindu, selayang hui. Kami pergi bukan untuk hal-hal seperti itu, kami pergi untuk mewujudkan apa yang kalian minta untuk anak-anakku, sahut Hanfei. Kami tahu, tidak bermesraan juga tidak apa, tapi bersama sesaat dengan dirimu merupakan hal yang menghangatkan hati kami, sahut yang lian. Kalian ini mengacaukan pikiran Feiko. Lao si kamu jangan ikut campur apa yang saya rasakan, kamu bicara begitu, karena kamu akan diajak pergi, apa menurutmu setiap hari melihat lian ji, aku tidak merindukan ayahnya selayang lian tegas, Lao si terdiam, Hanfei merasa bingung. Bolehkah aku melihat ketiga anakku tanya Hanfei? Hari ini mereka tidak ada, karena mereka sedang keluar kota, berapakah umuh anak-anakku, Lin Moi? Aku yang tertua, anakmu yang aku lahirkan sekarang berumur 19 tahun, jadi aku harus diajak. Tanda petik. Kalian bukan istriku, jadi tidak ada istilah yang tua dan muda, selah Hanfei. Koko dengar tadi apa kata yang liang, anku itu kupandangi dan kucium saat merindukanmu, apakah permintaan sepele ini tidak boleh aku dapatkan ujarian hui.